8 Benua Kuno, Persatuan APS Di pavilion pusat, tujuh wanita dari klan Lu masih duduk di sana. Tak satupun dari mereka yang tersisa. Pangeran Ki dan Yue Rong tidak ingin pergi karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Luan. Namun, Luan telah berhasil menerobos dan meninggalkan dataran api suci. Pergi ke klan Hachiko adalah urusan keluarga. Keduanya tidak berhak berpartisipasi. Jika klan Hachiko benar-benar dalam bahaya, tidak ada yang bisa pergi ke klan Hachiko untuk menyelamatkannya. Luan telah pergi pada siang hari dan tidak ada kabar darinya sampai sekarang. Ketujuh wanita itu sudah menunggu hampir 12 jam, namun mereka tidak berkata apa-apa. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk berbicara atau menghibur orang lain. Bahkan Liu Yi pun sama. Menurutnya, jika Luan bisa keluar dari klan Fu hidup-hidup, dia tidak akan berada dalam bahaya besar sebelum janji 10 tahun. Tentu saja, untuk melawan klan Jiang dan Chu, 5 tahun ini akan lebih melelahkan. Setelah janji 10 tahun, semuanya akhirnya akan berakhir. Entah segalanya akan berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada yang harus terjadi. Ketujuh wanita itu terus berdoa dalam hati. Tidak peduli apakah itu Luan atau Fuyu, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Saat ketujuh wanita itu berdoa dalam hati dengan mata tertutup, susunan teleportasi biru tiba-tiba menyala dan menerangi seluruh ruangan. Seketika tubuh ketujuh wanita itu bergetar, mereka berdiri dan membuka mata indah mereka untuk melihat cahaya biru. Ini adalah susunan teleportasi unik milik suami mereka. Segera, mata ketujuh wanita itu berbinar. Kemudian, dua sosok keluar dari sana. Salah satunya adalah orang yang paling mereka cintai. Yang lainnya adalah orang tercantuk di dunia. Keduanya muncul bergandengan tangan dan berdiri di depan ketujuh wanita itu. Dalam sekejap, ketujuh wanita itu tercengang. Melihat Luan dan Fuyu, meskipun ketujuh wanita itu telah menunggu lama, mereka tidak tahu harus berkata apa. Lautan kesadaran mereka kosong. Ketujuh wanita itu bingung dan tertahan. Di depan Fuyu, bahkan Liu Yi tidak berani mengatakan apapun. Namun, jika keduanya tampil bersamaan dalam keadaan seperti itu berarti hasilnya pasti bagus. Ketujuh gadis itu akhirnya menenangkan hati mereka. Setelah tiga napas penuh, ketujuh wanita itu membuka mulut mereka dan berbicara kepada Luan secara serempak. Suami. Setelah itu, ketujuh wanita itu memandang ke arah Fuyu dan membungkus sambil berkata, Nyonya. Ini dan tanda pagar 39, Nyonya penuh keikhlasan. Semua orang mengatakannya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Fuyu telah menderita demi Luan selama setahun, dan telah berbuat lebih banyak untuk Luan daripada gabungan mereka semua. Fuyu memandang ketujuh wanita itu, cahaya bintang berputar-putar di matanya. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, Apakah kalian semua sudah menjadi istrinya? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya ketujuh wanita itu gemetar, bahkan tubuh Luan pun gemetar. Dia buru-buru menatap Fuyu untuk menjelaskan sesuatu, tapi Liu Yi tentu saja tidak bisa membiarkan Luan berbicara. Dia langsung berkata, Saat itu suami tidak tahu kalau Nyonya sedang terjebak. Terlebih lagi, Liu Lan, Kong Yan, dan Suang Er telah setuju sebelum Nyonya terjebak. Sekalipun dia tidak tahu ada sesuatu yang terjadi pada Nyonya, suaminya tidak tidur dengan mereka bertiga. Ia hanya mengumumkan kepada publik bahwa ia telah memberikan nama ketiga wanita tersebut. Sampai sekarang pun sama saja. Mendengar kata-kata Liu Yi, mata berbintang Fuyu sedikit berkedip, tapi tidak banyak perubahan. Faktanya, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Alasan kenapa dia tidak peduli adalah karena dia percaya pada Luan. Dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Culi kepadanya di Awakening God Pass, tapi dia tidak marah, tidak sedikitpun. Dia sangat percaya pada matanya sendiri, dan juga sangat percaya pada karakter Luan. Namun, Culi, Fuyu sudah lama memutuskan untuk membunuh orang ini di dalam hatinya. Saya akan tinggal di sini selama tiga hari. Fuyu berkata dengan lembut. Tidak perlu reservasi. Semua orang bisa bertindak seperti biasa. Mendengar ini, ketujuh wanita itu menghela nafas lega. Bahkan Yao, yang sudah menerobos, masih merasakan tekanan yang sangat besar saat menghadapi Fuyu. Semua orang duduk satu demi satu, dan kursi kehormatan secara alami diberikan kepada Luan dan Fuyu. Meskipun diumumkan kepada publik bahwa semua orang adalah istri Luan, kenyataannya hanya Fuyu yang menjadi istri resmi. Ketujuh wanita itu hanyalah selir. Kalau tidak, tidak perlu memanggil Fuyu sebagai nyonya. Mata Fuyu yang berbintang menatap ke arah Yao, dan merasakan aura yang dia pancarkan. Ketika Yao menyadari bahwa Fuyu sedang menatapnya, dia langsung menjadi gugup. Bahkan aura yang dia pancarkan sedikit bergetar. Selamat, Anda telah memasuki alam abadi surgawi. Fuyu mengungkapkan senyuman tipis, dan berkata dengan lembut, Namun, ini jauh dari batasmu. Teruslah bekerja keras dalam kultifasimu. Mendengar pujian dan pengakuan Fuyu, hati Yao dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan lembut dia berkata, Ya, nyonya. Fuyu menoleh untuk melihat kecantikan Yang dan Liu Yi. Dia pertama kali berkata pada Liu Yi, Kekuatanmu meningkat sangat lambat. Luangkan waktu untuk berkultifasi. Hati Liu Yi menegang. Ketidakpuasan nyonya terhadap kekuatannya membuatnya gugup. Dia langsung berkata, Ya, nyonya. Setelah itu, Fuyu kemudian melihat ke arah si cantik Yang. Matanya yang berbintang menjadi lebih cerah. Si cantik Yang memandang Fuyu. Melihat mata Fuyu yang berbintang, dia merasakan tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meskipun aura Fuyu benar-benar tertahan, dan si cantik Yang tidak dapat merasakan aura Fuyu sama sekali. Namun, hanya dengan melihat Fuyu, hanya dengan melihat mata Fuyu yang berbintang, si cantik Yang masih sangat ketakutan. Di antara tujuh wanita, yang paling takut pada Fuyu mungkin adalah si cantik Yang, meskipun dia tidak menunjukkannya seperti yang lain. Jika Anda ingin menjadi guru surgawi tingkat sembilan, yang paling penting adalah menempuh jalan Anda sendiri dan tidak mengikuti orang lain. Fuyu berkata dengan ringan, Hentikan keinginanmu untuk mendapatkan warisan. Yang perlu Anda lakukan adalah menggabungkan kekuatan garis keturunan Anda dengan konsepsi Anda sendiri. Biarkan kekuatan berubah demi konsepsi Anda, dan jangan mengubah konsepsi Anda secara paksa demi mewarisi kekuatan. Konsepsi Anda sangat jarang. Jangan sia-siakan. Mendengar perkataan Fuyu, hati ketujuh wanita itu menegang. Ketujuh wanita itu semuanya mengira Fuyu akan mengkritik kecantikan Yang. Bagaimanapun, dia baru saja mengkritik Liu Yi. Namun, tidak ada yang menyangka dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kritik. Sebaliknya, dia memberikan petunjuk pada kecantikan Yang tentang cara menerobos. Si cantik Yang juga memandang Fuyu dengan tidak percaya. Namun, yang lebih dia pedulikan adalah apa yang Fuyu katakan padanya. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang pasti akan dia dengarkan. Salah satunya adalah Luan, dan yang lainnya adalah Fuyu. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa membiarkan kekuatan yang diwariskan berubah untuk pembuahan. Kedengarannya sangat sulit. Namun, bimbingan Fuyu tidak memiliki ambiguitas. Dia telah sepenuhnya menentukan jalur kultivasi untuk kecantikan Yang. Si cantik yang pasti akan berkultivasi sesuai dengan jalur ini tanpa ragu-ragu. Setelah berbicara dengan ketiga wanita itu, Fuyu menoleh untuk melihat keempat wanita lainnya. Keempat wanita itu langsung panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, mereka tidak berani menundukkan kepala dan tidak menatap Fuyu. Faktanya, di antara tujuh wanita, kecuali Suanger, mereka semua lebih tua dari Fuyu. Namun, meski begitu, di hadapan Fuyu, mereka semua merasa sangat lemah. Fuyu memandang Yangmu. Dia tahu bahwa warisan yang diterima Yangmu sejalan dengan mentalitasnya sendiri. Itu adalah warisan yang sangat beruntung. Kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir atau memberi petunjuk. Karena itu, Fuyu mengalihkan pandangannya dari Yangmu dan melihat ketiga wanita yang tersisa. Tiga Guru Surgawi tingkat tujuh. Fuyu mengerutkan kening. Melihat kerutan Fuyu, ketujuh wanita itu langsung panik. Terutama ketiga wanita itu. Telapak tangan mereka berkeringat. Bahkan jika mereka mengangkat kepala, mereka tidak berani menatap Fuyu. Ketiga wanita itu semuanya telah menerima warisan. Namun, rana warisannya tidak tinggi. Memang, sebagian besar, mereka telah menetapkan batas atas untuk ketiga wanita tersebut. Selain itu, bakat budidaya ketiga wanita tersebut tidak tinggi. Pada akhirnya, Fuyu tidak mengatakan apapun. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, katakan pada mereka apa yang aku katakan padamu. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Fuyu dengan heran. Dia mengira Fuyu memberitahunya sendirian karena dia tidak ingin ketujuh wanita itu mengetahuinya. Dia tidak menyangka Fuyu akan memintanya memberitahu ketujuh wanita itu. Namun, Luan tidak bodoh. Atau bisa dikatakan dia tidak memahami siapapun. Namun, dia memahami Fuyu dengan sangat baik. Fuyu hanya ingin memberitahunya, dan tidak ingin berbicara banyak kepada orang lain. Tentu saja, ini tidak berarti Fuyu tidak menyetujui ketujuh wanita tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan memintanya mengatakannya. Itu hanya perbedaan perasaan. Baiklah, Luan menganggup dan memandang ketujuh wanita itu. Ketujuh wanita itu memandang Luan dengan heran. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan Fuyu kepada Luan. Ketujuh wanita itu bahkan sedikit bingung dan khawatir. Mereka takut hal itu berkaitan dengan perasaan, dan mereka bahkan lebih takut ditinggalkan. Namun, ketika Luan membuka mulutnya dan mengulangi kata-kata yang diucapkan Fuyu kepadanya, ketujuh wanita itu benar-benar tercengang. Ketujuh wanita itu mendengarkan semuanya dengan mulut ternganga. Ekspresi wajah mereka bahkan lebih serius dan kaya daripada saat Luan mendengar beritanya. Setiap kata jauh melampaui pengetahuan ketujuh wanita itu. Bahkan Yao Yao pun sama. Jelas sekali bahwa semua yang dikatakan Luan adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah Luan selesai mengulangi semuanya dari awal sampai akhir, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. 2872 Di dalam rumah, terjadi keheningan. Ketujuh gadis itu tercengang. Mereka baru sadar setelah beberapa lama, tetapi mereka masih terkejut dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Setiap kata yang diucapkan Luan jauh di luar pemahaman mereka, itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Seolah-olah mereka sedang mendengarkan cerita dari dunia lain. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dunia tempat mereka tinggal. Jika mereka masih bisa menerima 90 juta tahun sejarah peradaban dari 100 juta hingga 10 juta tahun yang lalu, maka penjelajahan bintang dalam 10 juta tahun terakhir ini sungguh tidak terbayangkan. Ras keempat dari empat ras bintang abadi dan bulan ilahi sebenarnya adalah kehidupan di bulan. Dalam seribu tahun terakhir, telah terjadi sebelas perang antar galaksi, dan sekarang berada di tengah-tengah perang ke-12. Ini, semuanya nyata. Dan ada juga alam Raja Surgawi dan Dewa Surgawi di atas Guru Surgawi tingkat 9. Kesenjangan antara Guru Surgawi tingkat 9 begitu besar. Seberapa kuatkah kedua dunia ini? Dengan adanya Raja Surgawi, tidak mengherankan jika klan Hachiko tidak peduli dengan sekte sama sekali. Mereka tidak khawatir sekte tersebut akan bangkit. Dengan tingkat kultivasi yang sangat berbeda, membunuh orang-orang sekte hanya dengan menjentikkan jari. Lucunya masih banyak sekali sekte-sekte yang bermimpi suatu saat bisa menyaingi klan Hachiko, atau bahkan menggantikan klan Hachiko sebagai penguasa dunia selanjutnya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu sungguh menggelikan. Belum lagi masih ada Gunung Surgawi di atas klan Hachiko. Di Gunung Surgawi, ada juga Dewa Surgawi yang belum pernah ada sebelumnya dan unik. Akhirnya, setelah sekian lama, ketujuh gadis itu berangsur pulih dari keterkejutannya. Yang pertama berbicara bukanlah Liu Yi, tapi Yao Yao. Wajah Yao Yao sedikit pucat, dan suaranya yang lembut bergetar. Dia memandang Fuyu dan bertanya, Nyonya, di mana Gunung Surgawi? Pusat dari empat kerajaan besar, dan juga pusat dari seluruh benua, Fuyu menjawab dengan lembut dan menatap Luan. Demikian pula, Gunung Surgawi adalah puncak tertinggi di dunia. Mendengar ini, hati Luan menegang. Lonemun sempat mengatakan bahwa Sky Embracing Peak adalah puncak tertinggi kedua. Luan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melompat dari puncak merangkul langit. Dia telah memikirkan tempat lain yang bisa lebih tinggi dari Sky Embracing Peak. Sekarang dia tahu itu adalah Gunung Dewa Langit, meskipun dia masih sangat terkejut, dia tidak begitu terkejut seperti sebelumnya. Bagaimana dengan delapan negeri kuno dan semoku? Liu Yi mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, dunia berada dalam kekacauan, dan daratan telah diambil alih oleh binatang mistis, tetapi semoku tidak dalam bahaya. Bahkan Gunung Dewa Langit telah ditemukan oleh binatang mistis dan telah menjadi tanah terlarang. Dimanakah delapan negeri kuno dan semoku? Luan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak memperhatikan hal ini. Tapi kata-kata Liu Yi mengingatkannya pada perasaan aneh yang dia rasakan saat pertama kali memasuki wilayah Klan Fu, tapi dia tidak bisa menentukan dari mana asalnya. Dia memandang istrinya. Fuyu tidak terkejut Liu Yi menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, Klan Hachiko dan semoku keduanya berada dalam susunan ruang khusus. Formasi arai luar angkasa. Luan terkejut dan bertanya, bukankah ini ruang yang diciptakan sendiri? Tentu saja tidak. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, jika itu adalah ruang yang diciptakan sendiri, bagaimana susunan teleportasi akan terhubung keluar? Ada begitu banyak ahli dari klan, dan mereka menempati begitu banyak lahan. Mereka masih harus mengolahnya di dalam, sehingga ruang yang diciptakan sendiri tidak begitu stabil. Itu adalah susunan luar angkasa khusus yang dapat menyembunyikan semoku dan klan Hachiko. Orang-orang dari luar tidak dapat melihat ke dalam, dan mereka hanya dapat melihat apa yang kita ingin mereka lihat. Orang luar tidak bisa masuk, atau mereka akan dipindahkan secara paksa ke sisi lain, dan mereka tidak akan bisa memasuki ruang kita. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Baginya, hal ini tidak sulit untuk dipahami. Itu setara dengan berteleportasi secara paksa ke lokasi tertentu, dan formasi susunan dapat melakukan itu. Fuyu memandang Luan dan kemudian ketujuh wanita itu. Ekspresi semua orang tidak terlalu bagus. Selama setahun terakhir, semua orang telah melalui banyak hal. Entah itu tubuh atau hati mereka, mereka sangat menderita. Dia sama. Melihat semua orang masih berpikir keras, Fuyu membuka mulutnya lagi dan berkata dengan lembut, jangan terlalu banyak berpikir selama tiga hari ke depan. Selamat beristirahat. Semuanya bisa didiskusikan setelah tiga hari. Mendengar perkataan Fuyu, ketujuh wanita itu terkejut dan terbangun dari pikirannya. Meskipun tubuh mereka tidak lelah, pikiran mereka lelah setelah sekian lama mengalami kekhawatiran yang ekstrim. Mungkin Fuyu satu-satunya yang bisa membuat semua orang beristirahat. Ya, nyonya. Ketujuh wanita itu berkata serempak. Selama tiga hari berikutnya, Fuyu berada di sisi Luan. Keduanya tidak meninggalkan sisi satu sama lain. Keduanya tahu jika mereka berpisah dalam tiga hari, akan memakan waktu lama sebelum mereka bisa bertemu kembali. Luan tidak punya urusan penting, tapi perang antar galaksi telah dimulai. Garis depan sangat sibuk, dan Fuyu adalah komandan klan Fu. Dia harus membuat semua keputusan, jadi dia tidak bisa pergi. Bahkan jika mereka bertemu lagi di masa depan, itu tidak akan memakan waktu tiga hari. Dalam tiga hari terakhir, Luan dan Fuyu terbang ke banyak tempat di benua dan melintasi lautan. Keduanya juga tinggal bersama ketujuh wanita itu sepanjang hari. Ini adalah pertama kalinya Fuyu menghabiskan begitu banyak waktu bersama ketujuh wanita itu. Ketujuh wanita itu kewalahan dengan kebaikannya. Namun, ada satu hal yang tidak berubah dalam tiga hari terakhir. Setiap malam, Luan dan Fuyu berangkat ke asrama di Meteor Trail City. Setiap malam adalah milik mereka berdua. Dalam tiga hari terakhir, tidak ada yang membicarakan urusan resmi. Relaksasi yang langka ini membuat indera spiritual dan lautan kesadaran setiap orang yang tegang menjadi rileks secara bertahap. Terobosan Luan yang sukses dan penampilan Fuyu yang aman memungkinkan semua orang akhirnya melepaskan beban berat yang telah mereka pikul sejak lama. Istirahat tiga hari benar-benar mengubah kondisi setiap orang. Namun, saat-saat bahagia selalu singkat. Apalagi hanya tiga hari. Siang dan malam berubah. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Saat itu tengah hari tiga hari kemudian. Mereka berangkat pada siang hari dan kembali pada siang hari. Tiga hari, tidak lebih dan tidak kurang. Pada saat ini, Luan, Fuyu, dan ketujuh wanita itu semuanya berdiri di dataran di atas persatuan api es di bawah langit tak berawan. Perpisahan selalu memilukan. Meski mereka hanya berpisah sebentar, Luan terus menatap Fuyu. Dia tidak ingin merindukannya. Sekalipun mata Luan sedalam jurang dan sulit untuk ditelusuri, keterikatan dan cinta di dalamnya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah sorot mata Luan yang hanya muncul saat dia menghadap Fuyu. Melihat pandangan seperti itu, Fuyu tersenyum tipis dan berkata, Suamiku, kamu harus berkultivasi dengan baik. Saya akan membantu Anda menemukan buku perhitungan ruang stars preading klan. Dengan begini, Anda tidak perlu menghitung sendiri. Angin sejuk bertiup. Luan mendengarkan kata-kata Fuyu, tapi dia sepertinya tidak peduli. Dia hanya menatap Fuyu dan berkata dengan lembut, Oke. Jangan lupa apa yang aku katakan. Cobalah untuk menyatukan sekte, naga, dan binatang aneh lainnya. Saya berada di garis depan, jadi saya melihat dan mendengar lebih banyak daripada orang lain. Saya punya firasat bahwa perang ini akan lebih kejam dari sebelumnya. Tidak ada kehidupan yang bisa menghindarinya. Fuyu berkata, Pada akhirnya, kehidupan di benua dan laut akan ikut serta dalam perang ini. Klan Hachiko tidak peduli dengan kekuatan mereka. Adalah tepat bagimu untuk memimpin mereka. Oke, Luan berkata dengan lembut lagi. Di sampingnya, Liu Yi memandang Luan dan tahu bahwa suaminya tidak mau mendengarkan sama sekali. Sekalipun dia melakukannya, dia tidak akan menganalisis apa yang dikatakan istrinya. Dia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, Istriku, terlalu sulit menyatukan para ahli dimanapun. Khususnya kita memerlukan alasan atau tujuan yang kuat. Bolehkah kami memberi tahu mereka tentang perang tersebut? Belum. Fuyu memandang Liu Yi dan berkata, Dewa Surga telah menyembunyikan hal-hal ini dari dunia selama ribuan tahun. Jika diumumkan tanpa izin Tuhan Surga, besar kemungkinan seluruh dunia akan dihukum oleh Tuhan Surga, atau bahkan dilenyapkan. petik 2 petik 2. Liu Yi terkejut. Bahkan klan Hachiko pun tidak berani melanggar perintah Dewa Langit, apalagi perintah Dewa Langit. Dia segera menganggup dan berkata, Ya, istriku. Fuyu memandang ketujuh wanita itu, lalu memandang Liu Lan, Kong Yan, dan Suanger. Akhirnya, dia melihat ke arah Luan yang berdiri di depannya dan berkata dengan lembut, sangat menyiksa jika hanya disebut nama tetapi tidak dalam kenyataan. Perang sudah di depan mata, namun hasil dan akhirnya tidak diketahui. Karena suamiku telah memberi mereka nama, aku akan menjadikan mereka istrimu yang sebenarnya. Mendengar perkataan Fuyu, Luan terkejut. Ketujuh wanita itu kaget. Tidak ada yang mengira Fuyu akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Fuyu mengatakannya sendiri, membuat ketiga wanita itu langsung gemetar. Suaminya mendengarkan perkataan istrinya, dan mendapat izin istrinya. Artinya mereka benar-benar akan menjadi wanita suaminya. Mereka tidak lagi memakai nama tetapi tetap dilindungi undang-undang, seperti orang luar. Melihat wajah ketiga wanita itu yang agak merah, lalu menatap Fuyu, Luan menarik nafas ringan dan berkata, Oke. Aku akan datang menemuimu ketika aku punya waktu. Fuyu berjinjit, mencium Luan, dan berkata dengan lembut, Aku pergi. Dengan itu, Fuyu membuka susunan transmisi, dan menghilang dari pandangan Luan. Produk. Angin sejuk bertiup, dan Luan sepertinya mencium sisa ciuman itu. 2873 Setelah Fuyu pergi, Luan dan ketujuh wanita itu kembali ke markas bawah tanah. Dalam tiga hari terakhir, tidak ada yang membicarakan bisnis. Setelah benar-benar bersantai dan istirahat selama tiga hari, tibalah waktunya membicarakan bisnis. Terobosan sukses Luan dan Yao berarti ada dua ahli tingkat sembilan di persatuan APS, atau dalam kata-kata klan Hachiko, ahli alam surgawi. Dua ahli tingkat sembilan, bahkan tanpa mempertimbangkan kekuatan lain, sudah cukup untuk memasuki jajaran sekte dan sejajar dengan semua sekte. Namun meski begitu, Liu Yi tidak berniat mengubah Ice Fire Union menjadi sebuah sekte. Ini bukanlah niat awalnya, dan tidak akan berubah di masa depan. Luan dan ketujuh wanita itu kembali ke pavilion pribadi, bukan pavilion pusat, karena pertama-tama mereka harus mengadakan pertemuan di dalam plan untuk memutuskan beberapa hal, dan kemudian mereka dapat mengadakan pertemuan di luar. Semua orang duduk. Liu Yi tidak langsung membahas bisnisnya, tetapi mengikuti kata-kata terakhir Fuyu. Dia memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Suamiku, atas petunjuknyonya, kapan kamu akan membawa ketiga saudara perempuan itu ke kamar? Begitu dia mengatakan ini, ketiga wanita yang telah melakukan perbuatan itu dengan Luan tersenyum. Ketiga kakak beradik itu langsung tersipu dan tidak berani mengangkat kepala. Luan mendengar ini dan memandang ketiga wanita itu. Sebelumnya, karena dia ingin menyelamatkan Fuyu, dia tidak melakukan perbuatan itu dengannya. Sekarang Fuyu keluar dengan selamat, dia tidak punya alasan untuk menolak. Seperti yang dikatakan Fuyu, dia juga tahu bahwa semakin lama dia menunda, semakin besar kerugian yang ditanggung ketiga wanita tersebut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ayo kita lakukan dalam tiga hari. Mendengar perkataan Luan, ketiga wanita itu semakin tersipu, tapi mereka dengan berani mengangkat kepala dan menatap Luan. Akhirnya mereka menunggu hari untuk menjadi istri Luan. Kalau begitu mari kita mulai malam ini. Liu Yi tersenyum dan tidak melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini. Sebaliknya, dia mengubah topik dan berkata, sekarang kita harus membicarakan bisnis. Kenan wanita itu mendengar ini dan mengangguk. Mereka menahan emosi dan menjadi lebih serius. Luan juga memandang Liu Yi. Hal semacam ini harus dipimpin oleh Liu Yi. Dalam rencana awal saya, setelah suami istri berhasil lolos dari bahaya dan suami saya berhasil menerobos, hal-hal yang perlu dilakukan dibagi menjadi dua bagian, Liu Yi berkata dengan serius. Satu bagian adalah sekte, dan bagian lainnya adalah persatuan hidup dan mati. Masalah yang dia diskusikan dengan sekte tersebut adalah bagaimana cara melawan binatang aneh di benua itu. Yang mereka diskusikan dengan aliansi hidup dan mati adalah bagaimana menghadapi klan Hachiko. Tetapi setelah Nyonya memberitahu kami kebenaran tentang dunia ini, semua rencana awal kami harus ditinggalkan. Seperti yang ibu katakan, fokus utama kita harusnya pada bagaimana bekerja sama. Liu Yi berkata, bagaimanapun, klan Hachiko berjuang untuk galaksi kita. Setidaknya sebelum perang usai, kita tidak bisa menusuk klan Hachiko dari belakang. Ini sangat jelas. Saat ini, strategi kita telah berubah dari perang menjadi aliansi dan perdamaian. Arah keseluruhan harus banyak berubah. Tetapi masalahnya adalah bagaimana menyelesaikannya. Yang Meiren membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, lagi pula, kita tidak bisa memberitahu sekte dan binatang aneh itu kebenaran tentang perang antargalaksi. Tanpa menyadarinya, tidak ada tujuan bersama dalam memajukan perdamaian. Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, terserah Anda, kita harus melihatnya dalam dua bagian. Salah satu bagiannya adalah umat manusia. Aliansi surgawi ada di tangan kita, dan sekte ini relatif stabil. Pada dasarnya tidak ada masalah. Bagian lainnya adalah binatang aneh. Ini adalah arah yang perlu kita fokuskan. Meski dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa menghadapi semua binatang aneh itu. Meski dengan bantuan sekte, bukan berarti kita tidak punya jalan. Mata yang Meiren menyipit. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, untuk menangkap para bandit, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, selama naga dan manusia berhenti bertarung dan menyatukan beberapa ras teratas yang paling kuat, semua binatang aneh akan berubah. Binatang aneh juga memiliki mentalitas kawanan. Tampaknya sulit untuk berubah, namun tidaklah sulit. Tapi, bagaimana kita bisa membuat para naga hidup berdampingan secara damai dengan kita? Yao bertanya dengan suara lembut dan ragu, suaminya memiliki tulang naga kekaisaran. Mengapa mereka mau berbicara? Berbicara saja tentu tidak cukup. Liu Yi berkata dengan serius, menggunakan konflik untuk mencari perdamaian, biarkan musuh merasakan kekuatan dan keperkasaan kita, biarkan musuh merasakan kesakitan, dan kemudian kita bisa bicara. Liu Yi memandang Luan dan melanjutkan, sekarang suami dan adik perempuan Yao telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, para naga pasti merasakan bahaya dan tekanan. Dengan cara ini, kita akan memiliki dasar untuk negosiasi. Ditambah lagi tiga hari yang lalu, para naga sebenarnya melakukan tindakan terhadap suami dan adik perempuan Yao di depan umum, terutama identitas adik perempuan Yao, saya khawatir banyak binatang aneh yang sudah tidak puas. Hati masyarakat bias terhadap kami, memberi kami keuntungan lebih besar dalam negosiasi. Kita bahkan tidak bisa bernegosiasi dengan naga terlebih dahulu, tapi dengan ras kuat lainnya. Pada akhirnya, kita bisa mengisolasi para naga. Dengan cara ini, bahkan jika naga ingin menyentuh kita, mereka akan dipenuhi ketakutan. Luan dan ke-6 wanita itu berpikir keras saat mereka mendengarkan rencana Liu Yi. Arah yang diusulkan Liu Yi tidak diragukan lagi benar, tetapi bahkan jika mereka memilih arah yang benar, ada cara yang sangat berbeda untuk maju, dan cara yang berbeda akan membawa kesulitan yang berbeda. Untuk spesifiknya, saya akan mengaturnya selangkah demi selangkah. Suami tidak perlu khawatir. Liu Yi berkata dengan serius. Adik perempuan Yao telah memasuki alam dewa surgawi, jadi dia tidak perlu peduli dengan urusan internal aliansi. Fokus pada kultivasi seperti suami. Juga, kakak yang nyonya telah mengakui konsep Anda, jadi fokuslah pada kultivasi di masa depan juga. Mendengar kata-kata Liu Yi, si cantik yang sedikit terkejut, dan menatap Luan. Luan memandang kecantikan yang dan sedikit mengangguk. Si cantik yang kemudian berkata, baiklah, kalau begitu saya akan fokus pada kultivasi di masa depan. Kamu juga, Luan memandang Liu Yi dan berkata, cobalah untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa kamu serahkan kepada orang lain. Anda juga harus segera menjadi guru surgawi tingkat 9. Liu Yi tersenyum dan berkata, Ya, Tuan Apoteker. Melihat ekspresi bercanda Liu Yi, Luan tersenyum. Dan melihat senyuman Luan, ketujuh wanita itu merasa sangat bahagia. Dalam setahun terakhir ini, mereka belum pernah melihat Luan tersenyum, dan bahkan jika dia melihatnya, itu akan menjadi senyuman yang pahit. Sekarang senyumannya muncul kembali, semua orang merasa masa depan cerah. Apakah kita akan pergi ke sekte? Luan memandang Liu Yi dan bertanya, Master sekte Litang sudah mengetahui tentang terobosanku dan Yao. Hal ini tidak bisa lagi disembunyikan, jadi tidak perlu disembunyikankan. Men, Liu Yi mengangguk ringan dan berkata, Litang tidak menyebarkan berita itu. Saat ini, sekte masih berpikir bahwa suami belum kembali, dan tidak mengetahui berita terobosan suami dan adik perempuan Yao. Memang tidak perlu menyembunyikan hal ini. Saya akan menuju ke sekte bersama suami dan adik perempuan Yao. Yao sedikit terkejut saat mendengar ini, dan bertanya dengan lembut, Apakah aku harus pergi juga? Ya, Liu Yi berkata, adik perempuan Yao telah memasuki alam abadi surgawi, dan pergi ke sana secara pribadi akan lebih meyakinkan dan mengejutkan daripada yang saya atau suami katakan. Konsep yang dikeluarkan oleh adik perempuan Yao sangatlah kuat, dan akan membuat orang-orang di sekte semakin menghargai keberadaan kita. Yao mengangguk ringan, meskipun dia tidak ingin pergi ke suatu tempat dengan banyak orang, dan terutama tidak ingin bertemu orang luar, karena hal itu dapat membantu pihaknya, dia bersedia untuk pergi. Kapan kita berangkat? Luan bertanya, Sekarang, tidak usah terburu-buru, Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dibandingkan pergi ke sekte, suami harus bertemu Raja Ki terlebih dahulu, lalu mengadakan pertemuan untuk bertemu dengan semua sekutu di aliansi hidup dan mati. Saat kata-kata ini keluar, hati Luan langsung bergetar. Dia tidak bodoh, dan menyadari apa yang tidak dikatakan Liu Yi. Suami telah menjadi guru surgawi tingkat 9. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat lagi menghindari masalah ini. Liu Yi berkata dengan serius, Raja Ki sedang menunggu jawaban suaminya, begitu pula sekutu lainnya. Sudah waktunya suami menentukan pilihan. Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Liu Yi benar. Dia tidak bisa lagi menghindari masalah ini, jika tidak, dia akan membuat sekutunya sedih, dan bahkan menghancurkan keberadaan aliansi hidup dan mati. Ras Harimau Langit, suku Temi, dan ras Bulan Mengalir, tiga ras terpenting, telah berkorban banyak demi Luan. Sekarang, mereka menanggung harga hidup yang sangat besar di bawah ancaman para naga. Luan menarik nafas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, Baiklah, aku akan pergi menemui Raja Ki sekarang. Saat dia berbicara, Luan berdiri, dan ketujuh wanita itu juga berdiri satu demi satu. Suamiku, apakah kamu sudah memikirkannya? Liu Yi memandang Luan dengan cemas. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan untuk Luan, dan itu juga akan berdampak besar pada aliansi APS dan Sekte. Dia bertanya, Sekali kamu mengatakannya, sulit untuk mengubahnya. Jangan khawatir, Luan memandang Liu Yi dan berkata, Saya sudah memikirkannya berkali-kali. Saya tidak bertindak sembarangan. Melihat Luan, Liu Yi hanya bisa mengangguk lembut dan memilih untuk mempercayainya. Kemudian, Luan meminta Yue Rong untuk membuka arai teleportasi untuk Luan, dan mereka menuju ke Pulau Kehidupan dan Kematian bersama-sama. 2874 Pulau Kehidupan dan Kematian Susunan teleportasi muncul dan Luan serta Yue Rong keluar. Yue Rong berdiri di samping Luan. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Luan sejak dia menerobos. Dalam tiga hari terakhir, Yue Rong telah bertemu Luan beberapa kali, tapi dia tidak mengucapkan lebih dari sepuluh kalimat kepadanya. Dia tahu bahwa tiga hari ini sangat jarang bagi Luan dan Fuyu, jadi dia tidak mengganggu mereka. Sekarang setelah Fuyu pergi, dia berdiri begitu dekat dengan Luan. Meskipun alamiat dan aura yang dipancarkan Luan jauh lebih lemah dibandingkan tiga hari yang lalu, itu masih sangat jelas. Berdiri di samping Luan, dia bahkan merasa seperti ditarik ke dalam pusaran air dan jurang maut. Entah itu tubuhnya atau rasa ilahinya, mau tak mau dia ingin lebih dekat dengan Luan. Perasaan ini sangat jelas dan membuat hati Yue Rong sedikit bingung. Namun, Yue Rong tidak menunjukkan kelainan apapun, dia juga tidak mencoba memikat Luan. Pria ini telah menyentuh setiap bagian tubuhnya dan mengenal tubuhnya lebih baik dari siapapun, namun dia masih bisa mengendalikan pikirannya. Dia bukanlah seseorang yang mudah terpesona. Yue Rong memandang Luan. Meskipun Luan sangat dewasa di masa lalu, dia selalu menjadi anak laki-laki yang bisa digoda dengan santai karena kekuatannya yang lemah. Namun, setelah terobosan Luan, dia telah menjadi pria sejati di matanya. Tunggu aku di sini, Yue Rong menyembunyikan pikirannya dan berkata, saya tidak memiliki susunan teleportasi ke Pulau Sky Tiger. Saya akan memberi tahu suku macan langit dan meminta mereka mengundang Rajaki. Sebelum bertemu dengan Rajaki, ada baiknya jika tidak bertemu dengan suku lain. Oke, Luan menganggup dan mendengarkan pengaturan Yue Rong. Yue Rong pergi dan langsung tiba di depan rumah tempat suku harimau langit ditempatkan. Harimau langit yang menjaga di sini semuanya berwujud manusia. Mereka pernah melihat Yue Rong sebelumnya dan sangat sopan padanya. Mendengar bahwa Yue Rong ingin mengundang Rajaki, macan langit ini tidak meminta terlalu banyak dan segera mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan tersebut ke Pulau Macan Langit. Segera, susunan teleportasi yang kuat muncul di rumput di depan rumah. Kemudian, sosok dengan aura kuat keluar. Itu adalah Rajaki. Apakah kamu mencariku? Rajaki memandang Yue Rong dan bertanya langsung setelah dia muncul. Seseorang sedang mencarimu. Yue Rong berbalik dan melihat hutan di belakangnya. Pangeran Ki menatap dengan kaget. Setelah auranya menyebar, dia langsung merasakan orang yang berdiri di hutan di kejauhan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghilang. Yue Rong tidak pergi ke sana lagi karena dia tahu mereka berdua ingin membicarakan sesuatu sendirian. Dia juga tidak kembali ke persatuan es dan api karena setelah mereka berdua berbicara, pertemuan persatuan hidup dan mati akan dimulai. Dia harus berada di sana untuk pertemuan ini. Liga api es memiliki Yao. Meskipun kekuatan Yao masih sangat lemah, dia masih berada di alam surga abadi. Dia sudah tinggal di Ice Fire League selama dua tahun dan memiliki urusan sendiri. Dia tidak bisa melanjutkan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Di tengah gua, susunan teleportasi menyala dan dua sosok keluar. Itu adalah Pangeran Ki dan Luan. Tiga hari yang lalu, ketika Luan menerobos dan kembali, Pangeran Ki hadir. Tentu saja, dia tahu tentang terobosan Luan. Namun, Luan telah pergi dengan sangat cepat. Keduanya bahkan belum berbicara sepatah katapun. Sekarang mereka berdua sendirian, dia memang memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Luan. Misalnya, apa yang ada di dataran api suci, bagaimana Luan menerobos, dan bagaimana dia melarikan diri dari klan naga. Pengepungan. Dalam tiga hari terakhir, masalah hilangnya Luan telah menyebabkan banyak keributan di antara para makhluk mistis. Semua orang tahu tentang hal itu. Meskipun beberapa binatang mistis percaya bahwa Luan telah mati dan bahkan tulang-tulangnya tidak tersisa, para naga masih hidup. Perilaku bertanya tentang Luan menyebabkan binatang mistik tidak punya pilihan selain berubah pikiran. Mereka mulai percaya bahwa Luan telah berhasil melarikan diri. Dalam situasi seperti itu, cara melarikan diri menjadi hal terpenting bagi makhluk mistis. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, masalah ini terlalu ajaib. Meskipun Luan tidak bisa mengatakan apa yang Fuyu katakan padanya, dia bisa mengatakan bahwa dia telah memahami kekuatan ruang. Luan tidak menyembunyikannya dari Pangeran Ki dan mengatakan yang sebenarnya. Ketika Pangeran Ki mendengar bahwa Luan benar-benar dapat berteleportasi tanpa susunan teleportasi, dia langsung tercengang. Orang pasti tahu betapa sulitnya melihat ekspresi seperti itu di wajah Pangeran Ki. Kamu tidak berbohong padaku. Pangeran Ki memandang Luan dengan heran dan bertanya, apakah memang ada kemampuan seperti itu di dunia ini? N. Luan menganggup dan berkata, apa yang aku pahami hanyalah permukaannya saja. Saya masih perlu banyak berkultivasi. Petik 2. Petik 2. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Sebenarnya dibandingkan dengan kemampuan teleportasi ini, Pangeran Ki lebih mementingkan konsep yang terpancar dari tubuh Luan. Meskipun dia juga bisa merasakan aura ilahi yang memancar dari Luan, dia tidak tahu kenapa. Tapi ketika kekuatan Luan lebih rendah, aura yang memancar dari tubuhnya semakin menariknya. Aura semacam ini sepertinya sangat bermanfaat bagi kekuatannya. Bahkan dia tidak tahu kenapa. Sekarang Luan telah menjadi guru surgawi tingkat 9, aura yang dia pancarkan menjadi lebih jelas. Di saat yang sama, hal itu dapat mempengaruhinya secara langsung, membuatnya lebih bersedia untuk berada di sisi Luan. Tentu saja Pangeran Ki dapat dengan mudah mengendalikan emosinya dan tidak membiarkan dirinya kehilangan ketenangan. Dia bertanya, Jadi, mengapa kamu datang mencariku? Melihat Pangeran Ki, Luan berkata dengan serius, Pangeran Ki, kamu mengatakan bahwa setelah aku menjadi guru surgawi tingkat 9, kamu akan membiarkan aku membuat pilihan. Mata Pangeran Ki bergetar saat mendengar ini. Benar, dia memang mengatakan hal seperti itu. Yang disebut pilihan sebenarnya adalah sikapnya terhadap klan Hachiko. Aliansi hidup dan mati memiliki dua tujuan utama. Salah satunya adalah mengizinkan semua binatang mistis yang masuk untuk kembali ke benua dan tinggal di sana. Cara lainnya adalah melawan klan Hachiko. Kenyataannya, tujuan pertama adalah tujuan dasar dari seluruh anggota aliansi hidup dan mati, sedangkan tujuan kedua adalah sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertama. Ini adalah keputusan yang dibuat sebelum dunia mengalami kekacauan. Sekarang benua itu telah ditempati oleh binatang mistik, binatang mistik dari aliansi hidup dan mati dapat memasuki benua itu kapan saja. Tidak masalah jika mereka meninggalkan aliansi hidup dan mati, sama seperti klan Flaming Lion. Namun, karena mereka percaya pada Luan dan percaya bahwa jika mereka tidak berurusan dengan klan Hachiko, mereka tidak akan bisa benar-benar menetap di benua itu, para anggota aliansi hidup dan mati memilih untuk melakukannya. Menunggu dan bertahan. Tentu saja, ada juga klan dalam aliansi hidup dan mati yang benar-benar ingin bermusuhan dengan klan Hachiko. Dua di antaranya adalah yang paling penting. Salah satunya adalah orang Temi. Yin Lin pasti akan membalaskan dendam Yue Rong dan klan Chu. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa orang Temi bergabung dengan aliansi hidup dan mati. Yin Lin tidak peduli apakah mereka bisa kembali ke benua itu atau tidak. Yang lainnya adalah Pangeran Qi. Klan Harimau Langit pasti akan membalas dendam. Klan Hachiko telah membantai lebih dari separuh klan Harimau Surgawi dan bahkan menjebak klan Flaming Lion selama 10.000 tahun. Pangeran Qi pasti akan membalas dendam atas hal ini. Namun, Fuyu adalah anggota klan Fu dan merupakan nyonya muda klan Fu. Klan Fu adalah kepala klan Hachiko. Ini sama dengan meminta Luan bertindak melawan klan istrinya. Pilihan yang Pangeran Qi ingin Luan ambil adalah apakah memperlakukan seluruh klan Hachiko sebagai musuhnya atau hanya klan Jiang dan Chu sebagai musuhnya. Atau, mengubah rencananya sepenuhnya dan tidak memperlakukan klan Hachiko sebagai musuhnya dan membiarkan klan Fu menengahi janji 10 tahun. Jika dia memperlakukan klan Jiang dan Chu sebagai musuhnya, kemungkinan besar orang Temi akan bisa menerimanya. Ini karena target Yin Lin adalah klan Chu dan tidak ada hubungannya dengan klan lainnya. Namun, bagi Pangeran Qi, seluruh klan Hachiko tidak bisa lepas dari tanggung jawab, terutama klan Fu yang telah menggunakan alam ilusi untuk menabur perselisihan antara klan Harimau Langit dan klan Singa Api. Mereka adalah pelaku utama dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Cahaya di mata Pangeran Qi dengan cepat berubah menjadi sangat dingin, menjadi sangat serius dan bermartabat. Dia memandang Luan dan bertanya, Lalu, apa pilihanmu? Pertama, saya dapat menjamin bahwa semua klan dalam aliansi hidup dan mati akan dapat hidup di delapan benua kuno. Ini tidak akan pernah berubah, kata Luan. Di masa depan, benua ini akan menjadi tempat di mana binatang dan manusia hidup berdampingan. Pangeran Qi sedikit mengernyit dan berkata, Lalu, Anda tahu bahwa saya lebih memikirkan masalah lain. Hati Luan menegang dan dia mengepalkan tinjunya dengan gugup. Sebenarnya, dia sudah membuat keputusan dan siap untuk mengatakannya, tetapi sekarang dia berdiri di depan Pangeran Qi, dia merasa sulit untuk berbicara. Alis Pangeran Qi semakin berkerut saat melihat ekspresi Luan. Apa? Suara Pangeran Qi berubah dingin. Mungkinkah kamu ingin menyerah sepenuhnya dalam melawan klan Hachiko? Tentu saja tidak, Luan segera berkata. Petik dua, petik dua. Pangeran Qi memandang Luan, alisnya semakin berkerut. Luan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam, memandang Pangeran Qi, dan berkata dengan serius, Pilihanku adalah memperlakukan klan Jiang dan Chu sebagai musuhku. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Pangeran Qi berubah menjadi sangat dingin. 2875. Pulau Harimau Surgawi, di Gua Tengah. Ketika Luan mengumumkan pilihannya, suhu di dalam ruangan turun drastis dan menusup tulang. Pangeran Qi memandang Luan dengan tatapan bermartabat. Luan merasa bersalah, tapi dia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa berdiri di sana. Faktanya, bahkan jika Luan memilih untuk sepenuhnya meninggalkan kebenciannya terhadap klan Hachiko, Pangeran Qi tidak akan begitu marah. Dari ketiga pilihan tersebut, Luan membuat pilihan terburuk. Musuh Pangeran Qi adalah seluruh klan Hachiko, dengan klan Fu sebagai wakilnya. Namun, Fuyu adalah wanita Luan. Jika Luan ingin menyerah padanya, dia bisa menerima perasaan ini. Namun, Luan telah menyerah pada kebencian Pangeran Qi terhadap klan Fu karena perasaannya, namun dia belum menyerah pada kebenciannya terhadap klan Jiang dan Cu karena perasaannya. Apa yang dia lakukan? Seluruh klan Harimau Surgawi tidak akan mendapatkan apapun, tetapi mereka akan bekerja untuk Luan dengan sia-sia dan memulai perang dengan klan Jiang dan Cu. Luan bisa membalas dendam pada klan Jiang dan Cu atas kebenciannya, tapi Pangeran Qi tidak bisa membalas dendam pada klan Fu atas kebenciannya. Benar saja, perasaan tidak mungkin bisa saling menguntungkan. Setelah beberapa napas, Pangeran Qi akhirnya berbicara. Dia menatap Luan dengan dingin dan berkata, Aku ingin tahu apakah aku telah salah menilaimu sejak awal. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Takut Pangeran Qi salah paham, dia buru-buru berkata, Saya tidak bermaksud seperti yang Anda pikirkan. Lalu apa maksudmu? Pangeran Qi berkata dengan dingin. Terus terang, bukankah itu meminta seluruh aliansi hidup dan mati untuk membantumu membalas dendam? Tidak, Luan segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Bukan seperti itu. Pangeran Qi sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Lalu apa maksudmu? Maksudku, aliansi hidup dan mati selalu baik padaku. Saya jamin seluruh anggota bisa kembali ke daratan dan tidak terancam oleh klan Hachiko. Luan berkata dengan serius, Mengenai masalah balas dendam pada klan Jiang dan klan Chu, Itu tidak lagi berhubungan dengan aliansi hidup dan mati. Termasuk janji 10 tahun, Mulai sekarang itu urusan pribadiku. Mendengar kata-kata Luan, Pangeran Qi benar-benar tercengang. Apakah Luan bermaksud bahwa, Dia akan membalas dendam pada klan Jiang dan Chu, Tapi dia tidak membutuhkan bantuan aliansi hidup dan mati. Apakah kamu bercanda, Kerutan didahi Pangeran Qi semakin dalam, Atau apakah kamu begitu yakin bahwa kamu bisa melawan klan Hachiko Dengan kekuatanmu sendiri setelah menerobos. Saya tidak sombong. Sebaliknya, Saya lebih sadar akan kenyataan. Luan memandang Pangeran Qi dan dengan sungguh-sungguh berkata, Justru karena inilah aku mengambil keputusan ini. Benar, Ini adalah keputusan Luan. Ketika dia mendengar dari Fuyu bahwa ada pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi di klan Hachiko, Serta Dewa Surgawi yang bertanggung jawab atas klan Hachiko, Aliansi Hidup dan Mati tidak lagi punya alasan untuk membantu. Bahkan jika para Dewa Surgawi tidak bergerak, Tidak peduli seberapa kuat aliansi hidup dan mati, Mustahil bagi mereka untuk melawan pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Jika mereka pergi, Mereka hanya akan membuang nyawa mereka dengan sia-sia. Terlebih lagi, Pangeran Qi benar. Emosi tidak bisa dibagikan. Dia tidak bisa melibatkan klan lain hanya karena kebenciannya sendiri dan tidak membalas dendam. Pangeran Qi mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Luan. Meskipun dia tidak bisa lagi melihat emosi Luan, Naluri dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa anak ini tidak berusaha keras untuk mendapatkannya. Dia benar-benar telah membuat keputusan ini. Apakah kamu mendapatkan informasi? Pangeran Qi bertanya dengan serius. Atau kamu pikir aku tidak mau membantumu? Jika Anda bisa membicarakannya dan memberi saya penjelasan yang masuk akal, bukan berarti saya tidak bisa membantu Anda. Tidak, Luan tersenyum. Terima kasih banyak atas niat baik Pangeran Qi, tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku hanya memberitahu Pangeran Qi dulu. Yue Rong sudah memanggil semua anggota. Saya akan mengumumkan masalah ini pada pertemuan tersebut. Petik 2. Petik 2. Pangeran Qi menatap Luan dengan serius. Dia tidak tahu apa yang ada di kepala anak ini. Menurutnya, ada yang tidak beres dengan kepala anak ini. Jika aliansi hidup dan mati tidak membantu Luan membalas dendam, lalu mengapa Luan membentuk aliansi hidup dan mati? Mengapa dia bertarung melawan klan Hachiko demi klan tersebut? Semua orang seharusnya sudah berada di sini sekarang. Luan berkata, Ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Luan menyiapkan susunan transmisi. Bagaimanapun, dia akan datang ke sini lagi di masa depan. Lebih baik meninggalkan arai transmisi di sini seperti sebelumnya. Dengan cara ini, jika sesuatu terjadi pada klan Harimau Surgawi, dia bisa segera datang membantu. Luan mengatur susunan transmisi dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia membutuhkan waktu kurang dari 3 napas untuk menyelesaikannya. Kecepatan ini menyebabkan hati Pangeran Qi tenggelam. Namun, saat Luan menyiapkan susunan transmisi, alisnya berkerut saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia sekali lagi menyebarkan angkatan luar angkasa dan merasakan ruang di sekitarnya. Ada apa? Pangeran Qi bertanya dengan bingung. Tidak ada. Angkatan luar angkasa Luan hanya bertahan kurang dari beberapa saat. Dia berkata jujur, saya sedang menghafal koordinat luar angkasa tempat ini. Dengan cara ini, meskipun susunan transmisi menghilang, saya masih bisa datang ke sini. Luan benar. Selama dia mengetahui koordinat luar angkasa, dia dapat langsung menghubungkan kedua ruang tersebut dengan mengubah koordinat luar angkasa di sekitarnya dan langsung berteleportasi. Ini berarti selama dia mengingat koordinat luar angkasa dari tempat dia berada, dia bisa langsung pergi ke sana meskipun dia tidak meninggalkan susunan transmisi. Bagaimana susunan transmisi di sini bisa hilang? Pangeran Qi memutar matanya ke arah Luan. Namun, dia secara alami bersedia membiarkan Luan datang ke sini kapan saja. Luan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Luan memimpin dan memasuki susunan transmisi. Melihat sosok Luan yang menghilang, Pangeran Qi menarik napas ringan dan segera mengikutinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau kehidupan dan kematian. Di sebuah rumah di hutan, orang-orang Temi, klan bulan mengalir, dan para leluhur dari empat klan kelas satu lainnya sudah duduk dan menunggu. Kepala suku Temi, Yin Lin, telah tiba. Selain itu, Yu Erong sudah ada di sini, jadi mereka berdua duduk bersama di dalam rumah. Sising dari klan bulan mengalir dan para leluhur dari empat klan kelas satu lainnya berjumlah tujuh orang. Dengan kata lain, mereka adalah tujuh ahli tingkat sembilan. Hanya Luan yang memiliki kekuatan untuk mengumpulkan semua orang. Masalah dataran api suci telah menyebabkan keributan. Sebagai anggota aliansi hidup dan mati, mereka lebih mengkhawatirkan hidup dan mati Luan. Ketika mereka mendengar bahwa Luan lah yang memanggil mereka, mereka langsung sangat gembira. Tampaknya naga dan tanda pagar 39, penilaian itu benar. Luan belum mati. Mereka telah mendengar bahwa Luan telah bertarung dengan manusia yang sangat kuat di depan para naga dan banyak klan lainnya. Dia sebenarnya hampir membunuh lawannya dalam dua gerakan. Ini berarti Luan benar-benar telah menerobos ke alam Master Surgawi tingkat sembilan. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi aliansi hidup dan mati, yang terus-menerus menjadi sasaran para naga. Namun, melihat berarti percaya. Sebelum mereka melihat Luan, mereka tidak berani mengambil kesimpulan. Ketujuh orang itu baru saja duduk, namun tidak sempat berdiskusi satu sama lain. Tak lama kemudian, dua sosok muncul di pintu kamar. Pangeran Ki, Luan. Saat mereka melihat Luan, enam orang kecuali Yue Rong langsung gemetar. Enam orang kecuali Yin Lin segera berdiri. Setelah Yin Lin merasakan aura dan konsep kuat yang dipancarkan oleh Luan, ekspresinya menjadi sangat bermartabat dan serius. Dia juga akhirnya berdiri. Selain Luan, orang yang paling merasakan aura Luan tidak lain adalah Sising. Entah kenapa, ketika Sising menatap mata gelap Luan dan merasakan konsep kuat yang sedalam jurang, tubuh dan kesadarannya bereaksi jauh lebih kuat daripada yang lain. Tampaknya ini adalah rasa keakraban, rasa memiliki, dan bahkan rasa tunduk. Sama seperti tipe yang sama, ketika level yang lebih rendah melihat kerinduan dan rasa hormat yang lebih tinggi, Sising mau tidak mau ingin lebih dekat. Sising terus menatap Luan, dan Luan juga menatap Sising. Setelah mengetahui bahwa Sising berasal dari klan Bulan Cerah, Luan memandangnya dengan sudut pandang berbeda. Namun, mungkin Sising sendiri pun tidak mengetahui hal ini. Master Aliansi, Sising segera memanggil saat dia melihat Luan menatapnya. Kata-kata Sising sangat kuat, membangunkan semua orang di ruangan itu. Luan awalnya adalah Master Aliansi, tetapi karena kurangnya kekuatannya, sulit bagi semua orang untuk memanggilnya seperti itu. Namun, sekarang setelah Luan berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat 9, perasaan ini segera hilang. Master Aliansi, keempat kepala keluarga dari klan kelas 1 semuanya angkat bicara, menyapa Luan dengan sangat sopan. Setelah semua orang angkat bicara, Yin Lin sedikit mengernyit dan akhirnya angkat bicara. Master Aliansi, Luan tidak mempedulikan hal ini. Hati setiap orang sama, jadi tidak masalah mereka memanggil apa satu sama lain. Semuanya, tidak perlu bersikap sopan. Bersikaplah seperti biasa. Silakan duduk. Luan menangkupkan tangannya dan secara alami berjalan ke ujung meja dan duduk. Lalu, Luan langsung ke pokok permasalahan. Sebelum orang lain dapat berbicara, dia mengulangi apa yang dia katakan kepada Pangeran Ki. Sebelum semua orang bertanya, saya akan mengumumkannya. Luan memandang semua orang dan dengan serius berkata, mulai hari ini dan seterusnya, misi aliansi hidup dan mati telah berubah. Semua orang tidak perlu lagi membantuku membalas dendam terhadap klan Hachiko. Namun, saya tetap menjamin bahwa semua orang dapat hidup di benua ini di masa depan tanpa terancam oleh klan Hachiko. Begitu dia mengatakan ini, tujuh orang di ruangan itu, kecuali Raja Ki, gemetar dan memandang Luan dengan heran. Raja Ki juga melihat ke arah Luan. Dia tidak menyangka Luan akan mengatakan ini. Sepertinya dia tidak bercanda. Apa maksudmu? Hati Sising menegang, dan dia langsung bertanya, jika aliansi hidup atau mati tidak menyerang klan Hachiko, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kata-kata Sising persis seperti yang dipikirkan semua orang. Aliansi hidup atau mati didirikan untuk tujuan ini. Terlebih lagi, bagaimana Luan bisa menjamin kehidupan semua orang tidak akan terpengaruh oleh klan Hachiko? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Luan tidak bercanda dan berkata dengan sangat serius, namun, para naga saat ini sedang menatapku dengan iri, yang akan mempengaruhi semua orang. Sebelum aku menyelesaikan konflik dengan naga, semua orang perlu bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah aku menyelesaikan masalah ini dengan para naga, semua orang bisa tinggal di benua itu. Namun, ingatlah perjanjian kita. Anda tidak diperbolehkan menyerang manusia. Petik 2. Petik 2. Semua orang memandang Luan dengan kaget sebelum saling memandang dengan heran. Mampu hidup di benua tanpa harus bersaing dengan klan Hachiko tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Meskipun beberapa dari mereka suka berperang dan beberapa tidak, tidak peduli seberapa suka berperang mereka, mereka tidak rela mati. Menurut mereka, pertarungan dengan klan Hachiko pasti akan memakan banyak korban. Sekarang setelah hal sebaik itu ditawarkan, mereka tentu saja bersedia setuju. Semua orang mengangguk, tetapi kerutan satu orang semakin dalam, dan rasa dingin di matanya semakin meningkat. Bagaimana dengan klan Hachiko? Yin Lin tiba-tiba bertanya dengan dingin sambil menatap Luan. Apakah kamu tidak akan menyerang klan Hachiko? Atau Anda punya cara lain untuk menyelesaikan perjanjian 10 tahun? Apakah Anda lupa mengapa saya bergabung dengan aliansi hidup atau mati? Apakah menurut Anda tinggal di benua ini menarik bagi saya? Ketika Luan mendengar ini, dia langsung melihat ke arah Yin Lin. Dia awalnya ingin menjelaskan kepada Yin Lin, jadi dia segera berkata, Senior Yin Lin, kamu salah paham. Saya masih akan membalas dendam pada klan Jiang dan Chu. Orang-orang yang ingin dibunuh oleh Senior Yin Lin juga adalah musuhku. Ini tidak akan berubah. Namun, mulai sekarang, ini urusanku sendiri, dan aku tidak butuh bantuanmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati Yin Lin mengerut sementara Yu Erong menatap Luan dengan terkejut. Bocah ini sebenarnya akan menghentikan semuanya sendirian. Pasti terjadi sesuatu yang membuatnya mengambil keputusan seperti itu. Apa yang terjadi? Yu Erong memandang Luan dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Luan tertawa ringan sambil menatap semua orang dan berkata, Selama semua orang percaya padaku, tidak apa-apa. Saya tidak mengkhianati siapapun, dan saya pasti akan membalas dendam pada keluarga Jiang dan Chu. Dengan cara ini, meskipun pada akhirnya saya kalah, saya dapat mencegah semua orang terlibat. Semua orang memilih untuk bergabung dengan Aliansi Hidup dan Mati karena kepercayaan Anda kepada saya. Izinkan saya berterima kasih kepada semuanya sebelumnya. Setelah itu, Luan memandang Rajaki dan berkata, Mulai sekarang, Aliansi Hidup dan Mati akan berhenti merekrut ras, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Petik 2. Petik 2. Semua orang memandang Luan. Sebagai ketua Aliansi, Luan secara alami memiliki wewenang untuk membuat keputusan apapun. Rajaki memandang Luan. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang terjadi yang menyebabkan perubahan drastis pada sikap Luan, tapi dia hanya bisa mengangguk setuju. Hanya itu yang ingin saya katakan. Luan memandang semua orang dan berkata, Jika ada yang ingin tahu sesuatu, kamu bisa bertanya padaku. Namun, jika itu menyangkut kekuatanku, aku mungkin tidak akan menjawabnya. Ketika mereka mendengar bagian pertama dari perkataan Luan, semua orang langsung ingin bertanya, tetapi ketika mereka mendengar bagian kedua, mereka langsung berhenti dan merasa sulit untuk berbicara. Ini karena apa yang ingin mereka ketahui pasti berhubungan dengan kekuatan Luan. Setelah hening beberapa saat, Rajaki memimpin dan berkata, Saya menghargai pendapat Anda, tetapi klan Hachiko telah menyebabkan klan Macan Langit menjadi begitu sengsara. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan menyerang klan Hachiko di masa depan, terutama klan Fu. Saya hanya bisa menjamin bahwa saya tidak akan menyerang Fuyu. Ketika Luan mendengar ini, dia menganggup dengan lembut dan berkata, Oke. Juga, aku akan mewakili klan Harimau Surgawi dalam pertarunganmu melawan Naga. Jika Anda memerlukan bantuan dalam pertempuran Anda dengan Naga, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Namun, saya akan membantu sebagaimana mestinya, Rajaki berkata. Luan tersenyum dan tidak menolak, berkata, Baiklah, terima kasih, Rajaki. Ketika pemimpin klan lainnya melihat ini, mereka saling memandang. Tidak ada keraguan bahwa klan Hachiko lebih menakutkan daripada Naga. Jika tidak, para Naga tidak akan berani mengambil langkah keluar dari wilayah Laut Kedua Selatan. Luan bersedia bertarung melawan klan Hachiko sendirian dan menjamin masa depan mereka. Jika mereka benar-benar tidak melakukan apapun, itu terlalu tidak masuk akal. Selain itu, para Naga telah mengarahkan pandangan mereka pada aliansi hidup dan mati. Kalaupun mereka meminta perdamaian, itu tidak mungkin. Dengan klan Harimau Surgawi yang memimpin, mereka menjadi lebih percaya diri. Segera, Sising dan empat pemimpin klan lainnya berbicara satu demi satu dan berkata, saya juga bersedia membantu ketua aliansi melawan Naga. Mendengar Sising dan empat pemimpin klan lainnya bertanya-tanya. Kata-kata, Luan mengangguk ringan. Meskipun dia tidak mempunyai rencana apapun dalam hal ini, dunia tidak dapat diprediksi. Dia mungkin sangat membutuhkan bantuan semua orang. Lagi pula, memiliki lebih banyak kekuatan selalu merupakan hal yang baik. Jadi, di antara tujuh pemimpin klan yang hadir, hanya Yin Lin yang tidak berbicara. Luan tidak ingin Yin Lin merasa tertekan dan berkata, istriku Yao juga telah berhasil menerobos dan memasuki alam abadi surgawi. Kekuatannya setara dengan guru surgawi tingkat sembilan. Dalam periode waktu berikutnya, kami akan fokus pada pengembangan dan penyelesaian masalah dengan sekte dan naga. Kami mungkin tidak sering datang ke aliansi hidup dan mati. Saya akan menjelaskannya kepada semua orang di sini terlebih dahulu. Semua orang mengangguk. Mereka baru saja menerobos dan tentu saja ada banyak hal yang harus dilakukan. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan memahami secara alami. Selanjutnya, semua orang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Luan, yang pasti mencakup pertanyaan tentang kekuatannya, terutama pertanyaan tentang bagaimana Luan melarikan diri dari pengepungan para naga. Namun, Luan tidak menjawab. Meskipun teleportasi spasial akan menjadi semakin sulit untuk disembunyikan seiring dengan meningkatnya jumlah pertempuran, semakin dia mengungkapkannya, semakin banyak manfaat yang akan dia terima. Dibandingkan dengan Pangeran Ki dan Yue Rong, Luan tidak terlalu mempercayai yang lain, meskipun mereka adalah sekutu. Selama diskusi semua orang, Si Sing tidak berbicara. Setelah beberapa saat, ketika semua orang pada dasarnya tidak memiliki pertanyaan lagi, Si Sing tiba-tiba berbicara. Si Sing memandang Luan dan berkata dengan sangat serius, Tuan Alian Si Lu, saya bersedia menjadi bawahan Anda. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir gemetar dan memandang Si Sing dengan heran. Kalimat ini terlalu mendadak, itu sangat mendadak sehingga tidak ada yang siap menghadapinya. Bahkan Luan pun sama. Apa maksudmu? Luan bertanya dengan ekspresi bingung. Klan Driping Moon bersedia menjadi bawahanmu dan salah satu kekuatanmu. Si Sing sangat serius. Jelas sekali dia baru saja memikirkannya dan berkata, Entah itu bertarung melawan Naga atau klan Hachiko, kami bersedia mendengarkan perintahmu. Petik 2. Petik 2. Semua orang memandang Si Sing dengan kaget, tidak tahu mengapa Si Sing mengatakan hal seperti itu. Tidak peduli apa, Si Sing Pei adalah pemimpin klan kelas 1, namun dia mengambil inisiatif untuk tunduk pada Luan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah menyerah. Bahkan Luan tidak mengerti, tapi Si Sing tahu betul. Rasa memiliki dan takdir ini belum pernah muncul begitu kuat dalam kesadarannya sebelumnya. Tidak apa-apa untuk menyebutnya intuisi, tapi dia benar-benar merasa bahwa bertindak bersama Luan bisa sangat mengubah klan bulan yang menetes. Luan memandang Si Sing yang tulus, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya sedikit, mengejutkan semua orang yang hadir. Aku menghargai kebaikanmu, Luan berkata dengan lembut, sebagai imbalannya, jika ada kesempatan, aku akan membiarkanmu bertemu seseorang. Si Sing langsung merasa kecewa saat mendengar bagian pertama kalimat ini, namun saat mendengar bagian kedua, Si Sing langsung mengalami kebingungan. Jika Luan mengatakan ini, itu pasti seseorang yang belum pernah ditemui siapapun sebelumnya. Siapa itu? Yang lain juga memandang Luan dengan rasa ingin tahu. Jelas sekali ada terlalu banyak hal tentang Luan yang tidak mereka ketahui. Luan tidak melanjutkan. Tak lama kemudian, pertemuan itu berakhir. Luan harus kembali dan memberitahu keluarganya tentang hasil pertemuan tersebut. Masih banyak hal yang harus ditangani sekte itu, jadi dia tidak tinggal lama. Dia segera membuka susunan teleportasi dan bersiap untuk pergi. Saat Luan hendak memasuki susunan teleportasi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya. Aku juga bisa bertarung melawan naga untukmu. Tubuh Luan sedikit gemetar, dan dia menoleh untuk melihat Yin Lin di belakangnya. Benar, itu adalah suara Yin Lin yang muncul di lautan kesadarannya. Yin Lin bukanlah seseorang yang suka mengekspresikan dirinya di depan umum, tapi karena dia suka, itu berarti dia masih memilih untuk percaya padanya. Karena Yin Lin tidak ingin orang lain mengetahuinya, Luan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan memasuki susunan teleportasi, menghilang dari pulau kehidupan dan kematian. 2877 Persatuan APS, 8 Benua Kuno Luan kembali sendirian, Yue Rong tidak ikut dengannya. Meskipun Yue Rong sering datang ke sini untuk membantu, setelah Luan dan Yao menerobos, dia tidak akan tinggal di sini seperti sebelumnya. Luan dan ketujuh wanita itu berterima kasih kepada Yue Rong. Yue Rong telah melindungi seluruh keluarga Lu dan persatuan APS selama masa tersulit. Tanpa Yue Rong, persatuan APS tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Keluarga Lu terpaksa bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, dan mereka tidak akan bisa berkembang dengan lancar. Bagi Luan, kebaikan yang ditunjukkan Yue Rong padanya sudah jauh melebihi apa yang telah dia lakukan untuk memperlakukan Yue Rong pada awalnya. Dia sudah berhutang banyak pada Yue Rong, dan bahkan jika dia perlahan-lahan membayarnya kembali di masa depan, dia akan selalu mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Ketika ketujuh wanita itu melihat Luan kembali, mereka berdiri. Luan memberi isyarat agar mereka duduk. Dia mengulangi apa yang dia katakan pada Serikat Hidup dan Mati. Ketika ketujuh wanita itu mendengar keputusan Luan, hati mereka menegang. Namun, Liu Yi mengangguk. Keputusan Luan adalah yang paling praktis, dan juga merupakan pilihan terbaik untuk semua orang. Setelah mengunjungi persatuan Hidup dan Mati, tiba waktunya untuk pergi ke sekte tersebut. Karena mereka tidak tahu kapan Luan akan kembali, Liu Yi tidak mengirim siapapun untuk memberi tahu persatuan. Liu Yi segera menelpon Su Yunyan, memintanya pergi ke Markas Besar Persatuan untuk memberi tahu semua sekte bahwa Luan akan pergi ke sekte tersebut untuk pertemuan dalam satu jam. Alasan mengapa mereka mengatur pertemuan dalam satu jam adalah karena Luan harus mengadakan pertemuan di Ice Fire Union terlebih dahulu. Itu adalah hari keempat sejak Luan kembali. Namun, selain keluarganya, dia belum memanggil anggota Inti untuk rapat. Apapun yang terjadi, mereka harus mengadakan pertemuan di dalam persatuan terlebih dahulu, kemudian di luar. Jika sebaliknya, itu akan merugikan anggota Ice Fire Union. Su Yunyan segera kembali. Liu Yi memerintahkan semua anggota persatuan untuk berkumpul di ruang terbuka luas di luar pavilion di tengah. Saat ini, Ice Fire Union memiliki sekitar 10.000 anggota. Meski jumlah dan kompetensinya tidak sebanyak sekte, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Rasio ahli juga lebih tinggi dibandingkan sekte. 10.000 orang berdiri di ruang terbuka yang luas, memenuhinya hingga penuh. Mendengar bahwa ketua aliansi telah mengumpulkan semua orang, semua orang sangat bersemangat dan segera menuju ke alun-alun. Faktanya, dalam tiga hari terakhir, mereka telah menerima kabar bahwa Master Aliansi dan Putri Sengoku telah berhasil menembus menjadi Master Surgawi tingkat 9. Namun, hal itu belum diumumkan secara resmi, dan ketua aliansi serta istrinya belum bertemu secara resmi dengan semua orang. Semua orang sudah tidak sabar. Karena itu, 10.000 orang dengan cepat berkumpul dan berdiri diam, memandang ke atas pavilion pusat. Suara mendesing. Setelah Su Yunyan kembali dan melapor kepada Liu Yi, dia terbang keluar dari pavilion pusat dan sampai ke alun-alun, berdiri di depan tim. Saat Su Yunyan berdiri diam, sesosok tubuh segera terbang keluar dari atas pavilion pusat dan muncul di hadapan semua orang. Segera, semua anggota aliansi gemetar. Luan. Itu adalah aliansi Master. Semua orang menatap aliansi Master di atas dengan mata terbelalak. Semua Master Surgawi tingkat 8 bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Master Aliansi. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan guru Surgawi tingkat 9, yang jauh melampaui mereka. Kita harus tahu bahwa banyak orang di sini telah bergabung dengan persatuan APS ketika ketua aliansi hanya seorang guru Surgawi tingkat 9. Mereka secara pribadi telah melihat Master Aliansi menjadi Master Surgawi tingkat 8 dan dengan cepat tumbuh dan menerobos, mencapai guru Surgawi tingkat 9 yang bahkan mereka kagumi. Di antara mereka, orang yang paling merasakannya, dan bahkan merasa seolah-olah itu sudah terjadi seumur hidup, adalah Su Yunyan. Saat pertama kali bertemu Luan, Luan hanyalah seorang guru Surgawi tingkat 6. Namun, dalam waktu kurang dari 5 tahun, Luan telah berkembang ke tahap seperti itu, berdiri di puncak dunia dan sejajar dengan Sekte. Setelah menyelesaikan langkah terakhir ini, tidak mungkin dia tidak bersemangat. Di belakang Luan, 7 sosok anggun terbang dan berdiri di belakang Luan. Bahkan Yao tidak berdiri di samping Luan. Ini adalah niat Liu Yi. Liu Yi percaya bahwa cara terbaik untuk memimpin aliansi adalah dengan mengumpulkan semua kepercayaan pada satu orang. Jika Yao berdiri di samping Luan, setengahnya akan terbagi. Tidak mungkin keduanya menjadi beriman yang kuat. Namun, Luan tidak berdiri di udara. Sebaliknya, dia langsung terbang turun dan berdiri di tangga di sekitar pavilion pusat. Tangganya tidak tinggi, hanya setinggi orang. Segera, semua orang beralih dari melihat ke posisi di mana mereka hampir berada pada level yang sama. Ini adalah tingkat di mana mereka dapat melihat sosok Luan secara maksimal tanpa perlu mengangkat kepala. Metode Luan tidak dibahas sebelumnya, tetapi didorong oleh instingnya. Dia tidak ingin orang lain terlalu lelah untuk memandangnya. Namun, tindakan naluriah Luan membuat hati semua orang bergetar, dan mereka merasa nyaman dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka merasa bahwa Master Aliansi masih merupakan Master Aliansi yang asli. Dia tidak berubah karena terobosan kekuatan, dia juga tidak menjauhkan jarak. Melihat hal tersebut, ketujuh wanita tersebut segera mengikuti dan mendatangi peron. Mereka berdiri di belakang Luan dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mata puluhan ribu orang terfokus pada Luan. Luan tidak menunda dan langsung membuka mulutnya. Seperti yang diketahui semua orang, saya telah menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Luan memandangi puluhan ribu orang di depannya dan berkata, tidak mudah bagiku untuk mencapai langkah ini. Di jalan yang sulit ini, kekuatan dan kekompakan semua oranglah yang membantu saya memecahkan kesulitan demi kesulitan. Dukungan semua oranglah yang membuat saya bisa mencapai prestasi saya saat ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sini. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, terima kasih semuanya telah memilih aliansi APS. Dengan itu, Luan membungkuk dalam-dalam. Semua orang benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya, semua orang mengira ketua aliansi akan mengumumkan pengaturan masa depan. Tidak ada yang berpikir bahwa ketua aliansi akan berterima kasih kepada mereka semua terlebih dahulu. Situasi ini benar-benar di luar imajinasi mereka, menyebabkan semua orang berdiri di sana dengan linglung. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun meski mereka tidak tahu harus berkata apa, arus hangat mengalir melalui hati mereka dan bahkan menyapu seluruh tubuh mereka. Perasaan naluri tersembunyi seseorang adalah keinginan untuk diakui, terutama oleh yang kuat. Perkataan Luan tidak hanya mengakui keberadaan setiap orang, tetapi juga mengenali makna setiap orang, menyebabkan setiap orang memiliki rasa memiliki yang kuat. Mengamati emosi puluhan ribu orang di depannya dan kemudian melihat ke belakang orang yang berdiri di depannya, wajah Liu Yi menunjukkan senyuman. Tidak peduli seberapa baik persiapannya, itu tidak akan lebih mengharukan daripada ketulusan. Suaminya tidak pernah mengecewakannya. Suaminya, yang sudah terlalu menderita, tidak akan pernah melupakan pikiran awalnya. Luan membungkuk selama lima napas penuh sebelum berdiri. Dia memandang semua orang lagi dan berkata, aliansi APS akan selalu memperlakukan semua orang dengan baik. Kami tidak akan melupakan kontribusi dan kebaikan semua orang. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu semua orang memperoleh kekuatan dan prestasi yang lebih tinggi. Jalan ke depan masih sangat sulit. Saya harap kita bisa maju bersama dan menyelesaikan semua kesulitan bersama. Biarkan aliansi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan biarkan umat manusia sejahtera kembali. Ketika puluhan ribu orang mendengar perkataan Luan, mereka langsung berteriak serempak. Ya, aliansi Master. Puluhan ribu orang berteriak. Suara mereka memekakan telinga dan bahkan lebih mengejutkan lagi. Luan menoleh untuk melihat Liu Yi. Liu Yi tahu bahwa kata-kata Luan sudah menjadi batasnya. Dia tersenyum tipis, menarik tangan Yao, dan berjalan di depan Luan. Semua orang tahu bahwa Yao juga telah menjadi ahli peringkat sembilan. Liu Yi berbicara. Suaranya yang ringan dan menyenangkan menyebar ke seluruh alun-alun. Liu Yi mampu mengendalikan nada suaranya. Ketika puluhan ribu orang mendengar nada suara Liu Yi, mereka akan langsung merasa rileks dan dipenuhi harapan untuk masa depan. Dengan kata lain, aliansi APS kita sudah memiliki dua ahli peringkat sembilan. Artinya strategi dan rencana kami akan sangat berbeda dari sebelumnya. Saya akan mendiskusikan rencana selanjutnya dengan berbagai sesepuh dalam waktu dekat, dan mengumumkannya sesegera mungkin. Liu Yi berkata, setiap orang harus melakukan persiapan dalam beberapa hari ke depan. Jangan lengah. Ya, aliansi master. Puluhan ribu orang itu kembali berteriak serempak. Liu Yi sedikit mengangguk. Dia tidak mengatakan apapun dan membiarkan semua orang bubar. Bagaimanapun, ini hanyalah penjelasan sederhana. Itu sudah cukup untuk melakukan semuanya dengan sempurna. Hanya dengan membuat semua orang bersemangat dan tergerak, semua orang bisa lebih bersedia bekerja untuk aliansi S dan APS. Segera, Luan dan ketujuh wanita itu kembali ke pavilion pusat. Percakapan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Masih ada lebih dari setengah jam tersisa. Luan tahu bahwa berbagai sekte akan segera menuju ke aliansi setelah menerima berita tersebut. Kemungkinan besar semua orang sudah tiba. Dia berkata kepada Liu Yi, Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Jangan terburu-buru. Liu Yi tahu apa yang dipikirkan Luan. Dia tersenyum dan berkata, Biarkan mereka berdiskusi sebentar sebelum kita pergi. Cara ini akan lebih efektif. Luan terkejut. Meskipun sangat sulit baginya untuk memahami hubungan di dalamnya, dia tetap menganggup dan mendengarkan pengaturan istrinya. 2878 Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, markas besar aliansi sekte. Setelah menerima berita dari persatuan es dan api, 27 master sekte dan leluhur bergegas ke markas secepat mungkin. Faktanya, sejak Luan menghilang dan terjebak di Laut Utara Kedua, para master dan leluhur sekte ini sudah lama tidak datang ke markas. Tidak semuanya hadir. Namun, karena Luan berinisiatif mengadakan pertemuan, semua orang tidak sabar untuk datang. Sudah kurang dari empat hari sejak Luan melarikan diri dari Laut Utara Kedua, jadi sekte belum menerima banyak informasi. Kalaupun ada, itu hanya rumor, dan jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa Luan telah kembali, sebagian besar master sekte sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Luan bisa hidup kembali. Sebelumnya, banyak orang mengira Luan pasti akan mati. Kecuali klan Hachiko muncul, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Bagaimana Luan bisa lolos dari jebakan? Mungkinkah Nyonya Fu benar-benar telah mengambil tindakan? Luan akan datang satu jam lagi, tapi 27 master sekte dan leluhur semuanya telah tiba. Hanya Litang yang belum muncul. Yang pasti, semua orang tidak bisa tinggal diam. Mereka mulai berdiskusi dengan cepat. Kali ini, Luan mengadakan pertemuan setelah melarikan diri dari bahaya. Kemungkinan besar dia ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Semua orang berdiskusi dan menebak-nebak, namun hingga saat ini, di antara 28 orang tersebut, tidak ada yang mengetahui terobosan Yao kecuali Litang. Hanya dalam satu jam, mereka telah mendiskusikan banyak hal, termasuk hubungan antara Luan dan para naga. Kemungkinan besar pertemuan ini ada hubungannya dengan para naga dan klan naga. Persekutuan. Semua orang menebak-nebak, dan banyak orang menanyakan informasi lebih lanjut kepada persatuan es dan api. Namun, Su Chen, Yan Tianxing, dan Yan Xi juga bingung. Mereka tidak tahu lebih banyak dibandingkan yang lain, jadi pertemuan mendadak itu mengejutkan mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu mengapa Litang belum muncul. Apakah dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan? Semakin banyak mereka berdiskusi, mereka menjadi semakin cemas. Mereka ingin melihat Luan dan mencari tahu apa yang terjadi antara dia dan para naga. Bagaimana hal sebesar itu bisa terjadi? Semua orang tahu bahwa Luan punya banyak rahasia. Apapun yang terjadi, mereka harus mencari tahu hari ini. Kalau tidak, sekte dan persatuan es dan api akan merasa seperti mereka tidak tahu apa-apa seperti orang bodoh. Satu jam tidak pernah begitu lama. Waktu perlahan mendekati batas waktu, dan kesabaran semua orang terus-menerus habis. Akhirnya, ketika waktunya akan tiba, ketika kesabaran semua orang hampir habis dan ekspektasi mereka berada pada titik tertinggi, formasi teleportasi tiba-tiba menyala. Semua orang terkejut dan segera menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa lokasi susunan teleportasi berada di belakang kursi Litang. Mau tidak mau mereka merasa sedikit kecewa dan bersiap untuk menoleh ke belakang. Namun, saat semua orang hendak berbalik, tubuh mereka bergetar hebat dan membeku di tempat. Mata semua orang melebar, dan hanya rasa tidak percaya dan kaget yang tersisa di mata mereka. Semua orang bahkan berdiri dan melihat keempat sosok yang keluar dari perangkat teleportasi. Li Tang. Lu An. Milik mereka. Liu Yi. Keempat siluet tersebut membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka baru saja disambar petir, dan mereka berdiri terpaku di tanah. Dalam sekejap, aula konferensi besar di kantor pusat menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Lu An dan Yao. Mereka tidak terkejut dengan kemunculan Lu An, melainkan terkejut dengan kemunculan Lu An pada pandangan pertama. Kemudian, digantikan oleh gelombang kejut yang sangat besar. Tingkat ke-9. Aura. Keduanya memancarkan aura tingkat 9. Keduanya memancarkan aura kuat yang tak terbayangkan. Keduanya, benar-benar berhasil menerobos. Litang melihat ekspresi terkejut semua orang dan tidak bisa menahan senyum pahitnya. Ketika Su Yunyan memberitahu Lu An tentang markas besar untuk mengadakan pertemuan, dia memberitahu para tetua Sekte Bulan Bunga untuk mengundang Litang ke Persatuan Es dan Api. Tiga hari kemudian, Litang tiba di Persatuan Es dan Api. Saat dia melihat Lu An untuk pertama kalinya setelah terobosannya, ekspresinya tidak lebih baik. Dua orang menerobos pada saat yang sama, ini jauh di luar imajinasinya. Itu sungguh tidak terpikirkan. Seluruh Aula sunyi senyap, tapi Lu An tidak berdiri seperti orang lain. Dia pertama kali melihat ke arah Litang dan berkata, Terima kasih, Master Sekte Li. Litang tersenyum dan menganggup ringan. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Lu An dan kedua istrinya berjalan ke kursi ketua Persatuan-Persatuan Es dan Api. Kursi ini sangat luas bahkan untuk tiga orang. Mereka bertiga tidak duduk. Lu An menangkupkan tangannya dan berinisiatif memecah kesunyian di Aula. Dia berkata dengan sangat sopan, Sekte Master, Sekte Master, sudah lama tidak bertemu. Meskipun suara Lu An sangat datar, sepertinya ia memiliki kekuatan untuk menarik orang, segera membuat semua orang pulih dari keterkejutannya. Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar, tapi mereka masih menatap Lu An. Tadi, mereka tidak bisa berpikir sambil melihat ke arah Lu An, tapi sekarang, mereka bisa. Setelah semua orang pulih dari keterkejutannya, seseorang segera memecah kesunyian. Yang pertama berbicara adalah Master Sekte Bumi, Huang Ding. Dia segera bertanya, Union Master Lu berhasil menerobos. Ya, Lu An tersenyum dan mengangguk mengakui. Mendengar ini, Huang Ding segera menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Yao Yao, Putri Yao juga berhasil menerobos. Dia berhasil menerobos sebelum aku. Lu An tidak membiarkan Yao Yao berbicara dan berbicara mewakilinya. Petik 2. Petik 2. Semua orang memandang Lu An dan Yao. Ini terlalu mendadak, dan semua orang sangat terkejut. Lebih sulit lagi memikirkan konsekuensi dan makna masalah ini. Tapi tidak diragukan lagi, hal ini akan segera mempengaruhi masa depan Ice Fire Union, dan bahkan seluruh aliansi. Aliansi Sekte telah menunggu Lu An menerobos sehingga mereka dapat melakukan serangan balik terhadap binatang aneh di benua itu. Sekarang hari itu akhirnya tiba, mereka pasti harus mengambil tindakan. Semuanya, duduk dan bicara. Lu An berkata dan mengangkat tangannya untuk mempersilahkan semua orang duduk. Mendengar kata-kata Lu An, semua orang menarik nafas dalam-dalam dan duduk perlahan. Lu An dan kedua gadis itu juga duduk. Tetapi bahkan setelah duduk, seluruh aula menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara diskusi pribadi sama sekali. Pada saat ini, Master Sekte Pemakan Surga Moche bertanya dengan suara serius, kapan Master Persatuan Lu dan Putri Yao menerobos. Beberapa hari yang lalu, Lu An memandang Moche dan berkata, lalu, apakah Union Master Lu ada di Laut Utara Kedua? Orang lain bertanya, intelijen mengatakan bahwa Union Master Lu dikelilingi oleh naga dan banyak ras lainnya di Laut Utara Kedua dan tidak dapat pergi. Apakah ini semua benar? Kurang lebih. Lu An berkata, saya sedang berkultivasi di Laut Utara Kedua. Setelah para naga mengetahui lokasiku, mereka memimpin sekelompok orang untuk mengelilingiku. Ketika saya keluar dari pengasingan, mereka menangkap saya. Tapi saya punya cara lain untuk pergi, jadi saya bisa kembali dengan selamat. Petik 2. Petik 2. Semua orang saling memandang. Setelah dua tarikan nafas, Huang Ding bertanya lagi, ada kabar bahwa Union Master Lu sedang berkultivasi di kedalaman lebih dari 30 ribu kaki. Apakah ini benar? Lu An tidak menyangkalnya. Dia menganggup dan berkata, iya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak. Bagaimana bisa Union Master Lu pergi begitu jauh ke laut? Moche langsung bertanya. Lu An memandang Moche, tersenyum, dan berkata, ini adalah pengasingan pribadiku. Tidak perlu menjelaskannya pada semua orang, kan? Mendengar kata-kata Lu An, semua orang terkejut. Memang benar, pengasingan dan kultivasi adalah urusan pribadi dan rahasia semua orang. Pertanyaan ini sudah melewati batas. Tapi barusan, semua orang terlalu penasaran dan tidak bisa menahannya. Maaf. Moche menarik napas dalam-dalam. Mengetahui bahwa pertanyaannya telah melewati batas, dia berkata, sejak Union Master Lu berhasil menerobos, apa rencanamu selanjutnya? Setelah mendengar pertanyaan ini, Lu An tidak perlu menjawabnya. Sebaliknya, Liu Yi berkata, tentu saja, kami akan melakukan serangan balik terhadap binatang aneh dan mulai secara bertahap merebut kembali daratan. Moche mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, Union Master Lu dan Putri Yao baru saja menerobos. Kekuatan mereka tidak cukup untuk memberikan dampak besar pada keseluruhan perang, bukan? Makanya kita harus melakukannya selangkah demi selangkah, Liu Yi berkata, Lu An dan Yao akan berpartisipasi dalam perang. Mereka tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Bahkan jika kita tidak bisa merebut kembali wilayah itu, kita harus membiarkan binatang aneh itu merasakan rasa takut diserang kapan saja. Semua Master Sekte dan Master Sekte yang hadir merasakan hati mereka menegang. Itu sangat berat. Setelah beristirahat selama beberapa bulan, mereka harus menghadapi binatang aneh lagi. Hal ini membuat semua orang panik. Bagaimanapun juga, Lu An dan Yao saat ini terlalu lemah. Bahkan jika Lu An tumbuh mencapai standar guru surgawi tingkat 9, mereka masih akan lebih percaya diri. Dengan kekuatan Lu An saat ini, dia pasti tidak bisa mengalahkan siapapun yang hadir. Namun, pada saat ini, suara yang dalam dan jelas tiba-tiba terdengar. Oke. Semua orang kaget dan segera menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara tidak lain adalah Master Sekte dari Sekte Ilahi Yin Yang, Wang Yang Cheng. Mata Wang Yang Cheng tampak bersinar saat dia menatap Lu An. Dia menahan kegembiraannya dan berkata, Sekte Yin Yang Ilahi bersedia melakukan serangan balik kapan saja. Tetapi, Wang Yang Cheng mengubah topik pembicaraan. Cahaya di matanya menjadi lebih terang. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Sebelum itu, kamu harus bertarung denganku terlebih dahulu. Markas besar aliansi Sekte, dia olah besar. Kata-kata Wang Yang Cheng menyebabkan semua orang gemetar saat mereka melihatnya dengan kaget. Wang Yang Cheng dan Lu An sepakat bahwa begitu Lu An berhasil menembus level 9, dia akan melawan Wang Yang Cheng terlebih dahulu. Namun, hanya Wang Yang Cheng, Lu An, dan tujuh wanita dari klan Lu yang mengetahui hal ini. Tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Oleh karena itu, ketika Wang Yang Cheng tiba-tiba mengatakan ini, pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte yang hadir semuanya tercengang. Apakah masalah fanatik seni bela diri orang ini muncul lagi? Lebih penting lagi, Lu An baru saja menerobos. Bahkan Huang Ding, pemimpin Sekte dari Sekte Bumi, tidak tahan lagi. Dia menegur Wang Yang Cheng, saudara Wang, saudara Lu baru saja menembus ke level 9. Anda telah menjadi guru surgawi tingkat 9 begitu lama. Tidak apa-apa untuk menantangnya nanti. Bukankah terlalu berat untuk menantangnya sekarang? Wang Yang Cheng memandang Huang Ding dan melihat bahwa dia tidak peduli sama sekali. Dia segera berkata, pertempuran berikutnya ada di masa depan. Siapa bilang aku hanya akan melawannya sekali saja. Saya tidak sabar menunggu dia mengalahkan saya sehingga saya bisa menantangnya setiap hari. Setelah itu, Wang Yang Cheng memandang Lu An dan bertanya dengan penuh semangat, Saudara Lu. Bagaimana menurutmu? Melihat betapa bersemangatnya Wang Yang Cheng, Lu An tersenyum dan berkata, Aku berjanji pada saudara Wang, jadi aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Saya bisa berdebat dengan saudara Wang kapan saja. Bagus. Wang Yang Cheng bahkan lebih bersemangat. Dia segera berkata, kalau begitu ayo kita bertanding. Tunggu. Saat Wang Yang Cheng hendak meninggalkan Ola, Liu Yi tiba-tiba angkat bicara. Alisnya sedikit berkerut, dan terlihat jelas ketidakpuasan di matanya. Wang Yang Cheng segera berhenti dan menatap Liu Yi. Aku tidak akan menghentikanmu. Liu Yi memandang Wang Yang Cheng dan berkata dengan tenang, Tetapi kita harus menyelesaikan pembicaraan bisnis terlebih dahulu. Setelah Liu Yi angkat bicara, yang lain mengangguk. Pertemuan baru saja dimulai, dan mereka belum selesai membahas apapun. Apakah mereka ingin semua orang menunggu dia bertanding terlebih dahulu? Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri, Tetapi tidak mungkin dia membiarkan seluruh sekte bermain bersamanya. Mo Che, master sekte dari sekte pemakan surga, memandang Wang Yang Cheng dan berkata, Pertemuan ini tidak akan memakan waktu lama, Mungkinkah saudara Wang bahkan tidak bisa menunggu? Mendengar kata-kata Mo Che, Meskipun Wang Yang Cheng kesal, Dia tidak mengatakan apapun dan kembali ke tempat duduknya. Faktanya, setelah Liu Yi berbicara, Dia tahu bahwa dia tidak bisa keras kepala. Meskipun dia tidak punya istri, Dia bukannya tidak masuk akal dan tidak mengerti situasinya. Karena istri Lu An sudah berbicara, Bagaimana mungkin dia masih punya wajah untuk memaksa? Melihat Wang Yang Cheng kembali ke tempat duduknya, Semua orang sedikit tercengang. Lagipula, Wang Yang Cheng tidak mudah diajak bicara di masa lalu ketika dia mengganggu orang lain untuk berduel. Setelah beberapa orang yang berdiri duduk, rapat kembali ke jalur semula. Liu Yi menyarankan serangan balik bertahap, Dan Wang Yang Cheng setuju atas nama Sekte Yin Yang Ilahi. Sebagai salah satu Sekte paling kuat, Dia memberi permulaan kepada semua orang. Namun, hanya Sekte Yin Yang Ilahi saja masih jauh dari cukup, Dan mustahil bagi mereka untuk mencapai konsensus. Saat ini, Huang Ding bertanya kepada Liu Yi, Tuan Aliansi Liu, apakah Anda punya rencana yang lebih spesifik? Ya, Liu Yi berkata, Pertama, kita akan menyerang binatang mistis yang lebih ganas yang menyerang benua ini. Setelah Aliansi Sekte dan Aliansi Surgawi bekerja sama, Bahkan raster atas pun tidak akan menandingi kami. Hanya para naga yang perlu mewaspadai mereka. Kami akan menakut-nakuti beberapa dari mereka terlebih dahulu Dan membiarkan semua makhluk mistis yang menyerang Merasa takut sebelum bernegosiasi dengan mereka. Petik 2 Petik 2 Mendengar kata-kata Liu Yi, Semua orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam Dan saling memandang, mata mereka penuh keraguan. Jika mereka bisa melakukan itu, Mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Segera, Master Sekte dari seratus senjata Sekte, Du Ji, berkata, itulah teorinya, Tapi masalah terbesarnya adalah kurangnya informasi. Semua ras papan atas menempati wilayah yang sangat luas, Apalagi ras papan atas. Mereka juga takut disergap kita. Bahkan jika kita dapat mengetahui lokasi wilayah masing-masing ras, Kita tidak tahu di mana monster mistis kelas 9 bersembunyi. Jika kita tidak dapat menemukan dan membunuh monster mistis kelas 9 Dan sesegera mungkin, setelah kita memberitahu para naga Dan mereka mengirimkan pasukan untuk memperkuat kita, Kita semua akan habis. Itu benar. Master Sekte Lu Huang dari Sekte 3 Kaisar segera berkata, Tetapi kenyataannya, Meskipun kita tahu di mana mereka bersembunyi, Akan sangat sulit untuk bertindak. Jika kita terbang dari luar wilayah, Kita akan mudah ditemukan. Binatang mistis kelas 9 sangat cerdas. Jika mereka tahu tidak bisa mengalahkan kita, Mereka akan segera kabur. Jika mereka ingin melarikan diri, Akan sangat sulit bagi kita untuk menghentikan mereka. Mendengar perkataan keduanya, Semua orang mengangguk setuju. Inilah alasan paling mendasar. Bahkan tanpa Luan dan Yao, Jika mereka memiliki informasi yang akurat Dan cara untuk memastikan bahwa Makhluk mistis kelas 9 tidak akan melarikan diri, Mereka pasti sudah bertindak sejak lama. Mengapa mereka menunggu sampai hari ini? Liu Yi memandang kerumunan yang ragu dan mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat Luan. Setelah Luan mengangguk padanya, Dia melihat kekerumunan lagi. Jadi maksudmu jika aku bisa menyelesaikan dua masalah ini, Kamu bersedia mengambil tindakan Dan melakukan serangan balik. Liu Yi bertanya dengan tenang. Begitu dia mengatakan ini, Kerumunan itu terdiam. Semua orang segera menahan nafas dan memandang Liu Yi. Wanita ini tidak akan pernah berbicara omong kosong. Jika dia mengatakan hal seperti itu, Itu berarti dia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri Untuk menyelesaikan dua tugas ini. Master Sekte Moche dari Sekte Pemakan Surga Memandang Liu Yi dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Pemimpin aliansi Liu, Apakah Anda punya cara untuk menyelesaikan ini? Ya, Liu Yi berkata. Ada apa? Moche bertanya lagi, Suaranya penuh keraguan, Masalah pertama mudah diselesaikan. Apakah ada cara untuk memecahkan masalah kedua? Tentu saja, Liu Yi berkata dengan acuh-ta'acuh, Ini sangat sederhana. Selama kamu membuat formasi teleportasi Di tempat berkumpulnya binatang mistik kelas 9, Kamu akan bisa langsung tiba di hadapan binatang mistik kelas 9 Dan menangkap mereka semua dari jarak dekat. Petik 2. Petik 2. Semua orang memandang Liu Yi dengan kaget dan heran. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Wanita ini, apakah dia gila? Menyiapkan formasi teleportasi di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia mengira binatang mistik kelas 9 itu bodoh? Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, Semua orang akan langsung mendengus dengan jijik. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh Liu Yi. Hingga saat ini, Wanita tersebut tidak pernah mengatakan apapun yang gagal dia capai. Hal ini menyebabkan semua orang segera mengerutkan kening dan merenung. Namun, lebih baik bertanya daripada berpikir. Huang Ding segera bertanya, Pemimpin aliansi Liu, apakah Anda punya cara untuk melakukan ini? Ini adalah urusan Ice Fire Alliance. Liu Yi tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, Sangat sulit bagi kami untuk melakukan ini. Namun Ice Fire Alliance bersedia mempertaruhkan nyawa kami dan mencobanya. Jika suatu hari, Ice Fire Alliance benar-benar berhasil. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu. Petik 2. Petik 2. Semua orang saling memandang. Setelah beberapa nafas, Huang Ding berkata, Jika kita benar-benar dapat membentuk formasi teleportasi di depan binatang mistik kelas 9, saya yakin semua orang bersedia membantu. Baiklah. Liu Yi tersenyum dan berkata, Kalau begitu semuanya, harap tunggu berita dari Ice Fire Alliance. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk satu demi satu. Semua orang menebak mengapa Liu Yi berani mengatakan kata-kata seperti itu. Dia pasti mendapatkan semacam kemampuan atau metode khusus. Dibandingkan sebelumnya, perubahan apa yang terjadi pada Ice Fire Alliance. Terobosan Luan dan Yao. Mungkinkah karena terobosan mereka, mereka memperoleh kemampuan ini. Semua orang tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hati mereka. Ini tidak mungkin. Itu pasti karena kesepakatan yang dicapai dengan beberapa binatang mistis setelah terobosan mereka diaktifkan, dan mereka menerobos dari dalam. Setelah hening beberapa saat, Master Sekte dari Sekte Bango Abadi, Hong Sun, berbicara. Melihat Luan, Yao, dan Liu Yi, dia bertanya, Saya ingin tahu apakah pemimpin aliansi Lu dan Putri Yao punya rencana untuk mengubah aliansi APS menjadi Sekte setelah terobosan mereka. Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang menegang. Aliansi, dan Sekte, meskipun hanya ada perbedaan satu kata, keduanya memiliki arti yang sangat berbeda. Aliansi, adalah serikat pekerja yang dapat dibubarkan kapan saja, sedangkan, Sekte, adalah serikat pekerja yang dapat dibubarkan kapan saja. Adalah satu kesatuan yang utuh. Setelah menjadi aliansi APS, itu berarti mereka termasuk dalam kategori yang sama dengan Sekte. Meskipun hanya ada dua ahli kelas sembilan, Luan dan Yao, karena perbedaan status dan kekuatan kuat di belakang mereka, itu lebih dari cukup untuk mendirikan sebuah Sekte. Namun, tidak, Liu Yi menolak dengan lugas dan berkata, itu akan selalu menjadi aliansi APS. Ketika janji sepuluh tahun berakhir dan semua perang berakhir, aliansi APS akan bubar secara alami. Bahkan jika aliansi APS tidak bubar, klan Lu kita akan mundur darinya dan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain untuk mengelolanya. Petik dua petik dua. Mendengar jawaban Liu Yi yang lugas dan lugas, semua orang menarik napas dalam-dalam. Jika memang benar demikian, maka aliansi APS tidak akan pernah menjadi ancaman bagi Sekte tersebut. 2880. Faktanya, hal ini menjadi kekhawatiran banyak orang. Jika sifat aliansi APS berubah, kekuatan Luan dan Yao secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Selain itu, mereka memiliki klan Fu dan Sengoku di belakang mereka. Ini berarti tidak ada Sekte lain yang mampu bersaing dengan Ice Fire Alliance. Bagaimanapun juga, klan Hachiko dan Sengoku adalah eksistensi yang melampaui dunia. Bahkan sebelum mereka pensiun, mereka jarang berpartisipasi dalam pengelolaan dunia dan Sekte. Mereka bahkan tidak memerlukan upeti dari Sekte. Namun, aliansi APS berbeda. Aliansi APS benar-benar ada di antara Sekte-Sekte dan akan berdampak besar pada dunia dan Sekte-Sekte tersebut. Sekarang Liu Yi telah membuat janji seperti itu, meskipun itu hanya janji lisan, itu sedikit banyak membuat semua orang merasa nyaman. Liu Yi berjanji untuk mendelegasikan kekuasaan, yang berarti klan Liu tidak akan ada dalam bentuk Sekte di masa depan. Kemungkinan besar mereka akan pensiun. Adapun aliansi APS yang telah kehilangan klan Liu, meskipun masih ada, tidak ada gunanya bagi Sekte tersebut. Kekhawatiran semua orang terjawab, aliansi APS juga mengusulkan cara untuk melakukan serangan balik terhadap binatang aneh itu. Selain itu, aliansi APS akan menyelesaikan masalah ini, sehingga setiap orang dapat melihat harapan untuk masa depan. Meski mereka baru bersembunyi di bawah tanah kurang dari dua tahun, dibandingkan hari-hari sebelumnya, mereka sudah bosan. Akhirnya ada harapan, Master Geyang dari Sekte Suancong mau tidak mau berkata, kita akhirnya bisa kembali ke permukaan untuk hidup. Mendengar kata-kata Geyang, meskipun semua orang tidak mengungkapkan pendapatnya, mereka semua memiliki pemikiran yang sama di dalam hati. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba berbicara. Kami sudah sangat lelah setelah kurang dari dua tahun. Suara Luan sangat tenang. Bagaimana dengan binatang aneh yang dikejar ke laut? Petik 2, petik 2. Di aula, tubuh semua orang gemetar saat mereka segera melihat ke arah Luan. Bahkan Yao Yao dan Liu Yi pun sama. Kedua gadis itu tidak menyangka Luan akan mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Terutama Liu Yi. Bukannya dia tidak berpikir untuk memberitahu Sekte tentang hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkannya sekarang. Semua orang memandang Luan dengan kaget. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan Luan. Namun tak lama kemudian, beberapa orang memahami bahwa Luan jelas-jelas membela binatang mistik. Segera, banyak orang mengerutkan kening, termasuk Moche, Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga. Dia segera bertanya pada Luan, apa yang dimaksud dengan Master Alian Silu. Sejak dia berbicara, Luan secara alami harus mengatakan apa yang ingin dia katakan tanpa menyembunyikan apapun. Dia memandang Moche dan berkata dengan tenang, setelah delapan era kuno, sepuluh ribu tahun yang lalu, dan tiga ribu tahun yang lalu, semua orang di sini tahu tentang Perang Laut. Klan Hachiko membantai semua binatang eksotis yang kuat di darat, dan banyak dari mereka terpaksa mengungsi ke laut. Binatang mistik darat kesulitan beradaptasi dengan lingkungan laut, dan mereka juga perlu bertarung dengan binatang mistik laut, yang menyebabkan punahnya banyak binatang mistik. Binatang mistik yang masih hidup kebanyakan hidup dalam pengasingan, dan kehidupan mereka sangat sulit. Saya rasa Anda semua mengetahui hal ini. Apa yang kita alami sekarang sebenarnya adalah proses yang sama yang dialami hewan darat ini sepuluh ribu tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah kita hanya punya waktu dua tahun, sedangkan mereka punya lebih dari sepuluh ribu tahun. Setelah mendengar ini, Master Sekte dan Master Sekte semakin mengernyit. Mereka tidak merenungkan kata-kata Luan tetapi menjadi semakin curiga. Pada awalnya, mereka tidak mengerti arti dari kata-katanya, tapi sekarang, jelas bahwa Luan berada di dalam binatang mistis itu. Sisi dan berbicara untuk mereka. Tuan Aliansi Lu, apakah maksud Anda kami bersalah? Moche mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, bencana yang dihadapi dunia saat ini adalah kesalahan kita sendiri. Bisa dibilang begitu, Luan memandang Moche tanpa ragu-ragu dan berkata, jika aliansi Sekte memiliki kekuatan klan Hachiko, apa yang akan mereka lakukan terhadap binatang mistis yang menduduki benua itu? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Gao Ting, Master Sekte dari Sekte Sembilan Pedang, segera berteriak, tentu saja, kami akan membunuh mereka semua. Petik 2 Petik 2 Semua orang gemetar, dan cahaya di mata mereka sedikit bergetar, tetapi mereka segera menjadi kuat kembali. Manusia tetaplah manusia. Binatang mistik adalah binatang mistik, tidak berbeda dengan hewan ternak. Mochi Liang, Master Sekte dari Sekte Langit Mistik, segera membalas dengan keras, bagaimana binatang mistik bisa dibandingkan dengan kita. Luan memandang Mochi Liang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Mochi Liang pada dasarnya adalah pemikiran umum semua manusia. Tidak peduli seberapa kuatnya binatang mistis itu, mereka adalah hewan ternak yang bukan manusia. Namun, berapa banyak orang yang memikirkan alasannya? Jika bukan karena klan Hachiko, apakah Master Sekte Mochi memenuhi syarat untuk mengatakan ini? Luan memandang Mochi Liang, yang wajahnya memerah karena marah. Suasana hatinya tidak berubah karena kemarahan Mochi Liang. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, lihat situasinya sekarang. Kita semua duduk di sini, tapi hewan-hewan hidup di bawah terik matahari. Petik 2 Petik 2 Mochi Liang memandang Luan dan segera mengepalkan tinjunya. Klan Hachiko mengusir binatang mistis dan membiarkan manusia menduduki seluruh benua. Mereka secara halus telah mempengaruhi manusia untuk berpikir bahwa mereka berada pada kedudukan yang tinggi, unik, dan secara fundamental berbeda dari ras lain. Luan berkata dengan tenang, sebenarnya, ini semua karena klan Hachiko memberikan ilusi kepada manusia bahwa mereka sangat kuat. Hanya klan Hachiko yang kuat. Lihatlah kami tanpa klan Hachiko sekarang. Jika kita berbicara tentang siapa ras unggul yang dapat mendominasi benua, maka ras unggul seharusnya adalah naga, bukan kita. Mendengar perkataan Luan, semakin banyak wajah orang yang berubah serius dan bahkan pucat. Jika orang lain mengatakan ini, kemungkinan besar banyak orang akan menjadi bermusuhan. Manusia sama dengan binatang mistis. Manusia lebih rendah dari binatang mistis. Ini hanya memarahi mereka. Klan Hachiko juga manusia. Mochi membuka mulutnya lagi dan menjawab dengan keras, perbandingan harus lebih komprehensif, dan kita tidak bisa mengabaikan satu pun dari mereka. Sama seperti bagaimana sekte bersaing satu sama lain dalam hal kekuatan, persaingannya juga berada pada level tertinggi. Keberadaan klan Hachiko telah membuktikan bahwa manusia jauh lebih kuat dari binatang mistis. Manusia adalah penguasa seluruh benua. Mendengar ini, Luan mengangguk sedikit dan berkata, saya akui bahwa manusia lebih kuat dari binatang mistik. Yang ingin saya bicarakan adalah kebencian. Setelah kita merebut kembali benua itu, jika kita mengusir binatang mistik sepenuhnya, akan ada hari di mana binatang mistik akan melancarkan serangan balik terhadap kita. Dendam tidak akan pernah berakhir. Dendam akan selalu ada di dunia ini. Moche berkata dengan tegas, tidak akan pernah ada cara untuk menghilangkan dendam. Tapi mungkin kita bisa mengurangi tingkat dendamnya, kata Luan. Dengan mengorbankan binatang mistis untuk hidup di benua ini. Wajah Moche berubah menjadi ungu saat dia berteriak, Kalau begitu, aku lebih memilih menyimpan dendam terbesar dan terus melawan monster mistik sampai mati sampai satu sisi hancur. Petik 2.2 Kali ini, Luan tidak mengatakan apapun. Dia hanya memandang Moche dengan tenang. Seluruh aolah sunyi. Semua orang terus melihat ke arah Luan dan Moche. Tidak diragukan lagi, kebanyakan dari mereka tidak senang dengan kata-kata Luan. Namun, nada suara Moche sudah sangat galak, bahkan sedikit berlebihan. Hal ini membuat masyarakat khawatir terhadap keharmonisan aliansi. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte bumi Huang Ding akhirnya angkat bicara untuk menenangkan suasana. Dia tersenyum dan berkata kepada keduanya, Apa ini? Apa yang perlu diperdebatkan? Semua orang harusnya bahagia hari ini. Ditambah lagi, saudara Lu telah berhasil menerobos. Setiap orang harusnya bahagia. Kalau begitu pemimpin sekte Huang harus bertanya padanya. Moche segera melihat ke arah Huang Ding dan berkata dengan tegas, mengucapkan kata-kata ini tepat setelah menerobos. Mungkinkah kamu memiliki motif tersembunyi? Mengapa Anda tidak memperjelasnya sekarang? Kalau-kalau masalahnya menjadi lebih buruk di masa depan. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa keluar dari situasi yang memalukan ini. Ini. Kepala Huang Ding sakit. Ia tak menyangka upaya mediasinya akan gagal. Moche bukanlah seseorang yang mudah mundur. Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia benar-benar marah kali ini. Tapi itu tidak mengherankan. Bagaimanapun, rakyat jelata semuanya dibantai. Membiarkan binatang mistis hidup di benua itu. Ini memang suatu hal yang mustahil. Kepala aliansi Lu. Huang Ding memandang Luan tanpa daya dan bertanya, mari kita perjelas. Semua orang yang duduk di sini adalah satu keluarga. Jangan salah paham satu sama lain. Tidak baik jika kita salah memahami masalah yang sebenarnya tidak ada. Mendengar kata-kata Huang Ding, semua orang memandang Luan. Bahkan Yao dan Liu Yi di samping Luan melakukan hal yang sama. Bahkan Liu Yi pun gugup. Dia tidak mendapat peringatan sama sekali. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk mempertimbangkan sepenuhnya pro dan kontra dari mengatakan semuanya. Namun, Luan tidak ingin istrinya mengambil keputusan untuknya. Sebaliknya, dia sendiri yang mengambil keputusan. Ada beberapa klan binatang mistis yang menjadi temanku. Luan menghadapi tatapan bertanya-tanya dari semua orang dan berkata dengan tenang, aku berjanji kepada mereka bahwa aku akan membiarkan mereka kembali ke benua untuk hidup. Dengan kata-kata ini, semua orang menarik napas dingin dan memandang Luan dengan kaget. Terima kasih telah menonton!